Sidungu jelit lima tamat. Bagian 21. Sidungu sebagai pemuda yang mempunyai bakat bagus. Katslau Hoan segera mengetahui bahwa reaksi spontan atas kata Tuiteng telah menjadi kenyataan, ia berkata. Sudahlah jangan kau banyak mulut menyinggung perasaan orang. Lekas kita meninggalkan tempat ini. Kau, kau tidak akan memukulku lagi? Sungguh, aku tidak takut kepada setan penangguh Taman Bunga Buwe ini, mengapa kau marah dan tersinggung Tuiteng belum tahu bahwa manusia yang menampar dirinya bukan Katslau Hoan. Katslau Hoan tegang, ia tidak keburu menyumbat mulut si pemuda yang usil itu, maka diperhatikan perkembangan siapa pula yang akan menimpa diri mereka. Maka ia telah menyediakan dua batang jerum Tian Hang Chiam, selap untuk digunakan menyerang orang. Betul saja, dari balik sebuah batu terlihat benda hitam yang melayang terbang, tujuannya ialah kapala Tuiteng. Tuiteng tidak dapat menyingkirkan diri dari serangan, dilihat jelas bahwa benda hitam itu berupa gumapalan lumpur yang tepat mengenai mulutnya, maka tertutuplah mulut baul ini. Katslau Hoan telah bergerak, ia naik ke atas batu tadi, siap melempar jarum beracun, tetapi dilihat bahwa orang yang melemparkan lumpur itu adalah seorang pemuda, pemuda yang berwajah tampan dan cakep, niatnya dibatalkan segera. Hei, hanya inilah yang dapat dikeluarkan olehnya. Berdiri di hadapannya seorang pemuda berwajah tampan, umurnya diduga berkisar antara 17 tahunan. Pemuda itu pun memandangnya dengan kesima, baru dilihat ada yang mempunyai kecantikan seperti Katsiau Hoan. Wajah Katsiau Hoan merah membara, timbul semamata perasaan yang sukar diduga, perasaan ini hanya pernah timbul satu kali, itulah dikala ia meningkat umur 15 tahun. Kemudian terbayang kembali dalam pikirannya, karena ia menikah dengan ketua Seng Po Chun tidak ada kebahagiaan, maka ia melarikan diri, meninggalkannya. Terjadi perubahan, ia bertemu dengan tuit pengperasaan itu pun tidak berhasil dibangkitkan, si dungu hanya dapat dijadikan pesuruh, sukar untuk membangkitkan napsunya. Pernuda itu pun mempunyai kesan yang sama, ia memandang Katsiau Hoan, maka mereka saling pandang memandang penuh tanda tanya dalam pikiran masing. Tuit peng telah menyusut lumpur yang belepotan di sekitar mulutnya, ia berteriak marah, teriakan ini mengejutkan Katsiau Hoan dan si pemuda tampan itu. Katsiau Hoan menyaksikan keadaan tuit peng yang agak kelucu, hampir ia tertawa tidak dapat menahan rasa gelinya. Pemuda tampan dari rimba bunga buwe itu pun memandang tuit peng, hanya sama pandangan matanya, tidak terlalu lama, ia lebih suka mengarahkan sinar matanya ke arah Katsiau Hoan. Di kalam mata pemuda itu mengincar Katsiau Hoan wanita yang bersangkutan dapat merasakan hal ini, tak perlu ia menatap karena hatinya telah memukul keras berdebar-debar takaruan rasanya. Umur Katsiau Hoan lima tahun, tetapi ia sudah bukan gadis lagi, tidak seharusnya mempunyai pikiran yang bukan, mengharapkan sesuatu dari pemuda yang gagah dan tampan itu. Pemuda itu melihat Katsiau Hoan tertawa, ia memandang tuit peng yang turut tertawa geli. Apa yang kau tertawakan bentak tuit peng? Siapa yang melempar lumpur, sudah waktunya kau memberi keterangan. Menurut perkiraanmu, siapakah yang melempar lumpur tadi tanya si pemuda dari rimba bunga buwe? Eh, seharusnya kau, kata tuit peng. Menang aku, kata pemuda dari rimba bunga buwe itu. Kau, kau, mengapa kau melempar lumpur kepada ku tanya tuit peng? Hal ini harus bertanya kepadamu sendiri, kata pemuda itu. Diketahui bahwa taman ini ada orangnya, mengapa kau mengatakan aku setan penunggu taman? Tuit peng terlalu jujur, hatinya kaku dan lurus, lempang seperti tiang besi yang melonjor di jalan. Bila ia mempunyai kesalahan, diakuinya kesalahan itu segera. Kini mendapat teguran seperti tadi, ia pun dapat memahami kemarahan orang, katanya. Baiklah. Kuharap kau tidak menaruh di dalam hati tentang kesalahanku itu. Saudara tuit peng ini terlalu jujur, Katsiau Hoan turut bantu bicara. Harap kau dapat memaafkan dirinya. Mendapat bantuan Katsiau Hoan, hati tuit peng menjadi banggat, ia memandang wanita muda bekas istri ketua Seng Pot Shun itu. Berat timbangan pemuda dari rimba bunga buwe dan Katsiau Hoan bagaikan setali tiga uang, mereka ada iah, dua buah hati gersang, hanya sedikit percikan api asmara saja cukupi untuk mendebarkan hatinya, tak heran mereka bermain mata. Di kalah tuit peng memandang Katsiau Hoan, si wanita itu sedang mulai main, metelnya pelah rasa syukur tadi segera, sebagai gantinya, timbul liri hati yang sangat cemburu. Seharusnya aku memberi hajaran yang ia bih keras lagi, kata si pemuda kepada Katsiau Hoan. Eng ingat dia adalah kawan seperjalananmu, maka aku bersedia memaafkan segala kesalahannya. Pemuda itu ternyata mempunyai peribahasa yang menarik, hati Katsiau Hoan terbetut semakin dekat. Eh, saudara! Saudara tuit peng ini bukan kawanku, Katsiau Hoan mulai main, ia menyangkal. Tuit peng hanya dapat mementangkan mulut lebar. Pemuda dari rimba bunga buwe itu menganggukan kepala, ia berkata. Koma aku pun sedang berpikir, mana mungkin nona yang cantik sepertimu ini mempunyai kawan tolol. Siapakah dia? Hayo katakan, kata tuit peng mengajukan protesnya atas sikap perlakuan Katsiau Hoan. Siapa aku, dan mengapa dapat melakukan perjalanan bersama denganmu? Katsiau Hoan menatap si dungu tajam, katanya. Pernah kau berjanji, akan mentaati segala perintahku, bukan? Betul tuit peng tidak menyangkal. Kau bersedia menjadi buddhaku, bukan perangkap Katsiau Hoan mulai main. Demi kebahagianmu, aku rela, tuit peng memberikan jawaban. Nah, itulah. Ku minta agar kau turut segala perintah, baik, tuit peng tidak banyak komentar. Lah bertanya. Koma namaku Katsiau Hoan. Oh oh oh. Nona Kat, selamat datang di rimba bunga Bwe. Aku bernama Siangkoan Buceng, panggilah dengan narna ini. Saudara Siangkoan Buceng menetap di sini tanya Katsiau Hoan. Betul. Betapa gembiranya bila nona Kat dapat menetap di sini pula, kata pemuda yang bernama Siangkoan Buceng itu. Lagi wajah Kat Siau Hoan dirasakan membara, untuk pertama kalinya ia menghadapi pemuda bangorian seperti Siangkoan Buceng ini, bila mengingat umurnya yang belum cukup 20 tahun itu, sungguh terlalu berani sekali. Karena keberanian Siangkoan Buceng inilah yang membuat Kat Siau Hoan semakin tertarik, harapannya ialah perlakuan yang terlebih berani lagi. Tuit peng merasa dikesampingkan, maka ia maju berkata. Eh, bukankah kau ingin menuju ke gunung Tian San, mengapa tidak segera berangkat? Jawaban Kat Siau Hoan samar-samar, ia telah masuk jerat asmara Siangkoan Buceng. Nona Kat, kata Siangkoan Buceng, kau telah tiba di rimba bunga Bue, seharusnya menjumpai ayahku dahulu, beliau akan menjadi tidak senang bila ada tamu yang tidak mau mampir ke tempat tinggalnya. Hati Kat Siau Hoan tergerak, segera ia mengajukan pertanyaan. Mungkinkah pemilik bunga Bue Siangkoan Cia yang pernah menggemparkan beberapa daerah? Itulah nama ayahku. Oh, dikala ayahmu mendapat nama, aku belum cukup umur, dari cerita yang ku dengar, nama itu ku kenal baik. Nah, mampirlah dahulu. Sifat dan tabiat ayahku agak aneh. Dikatakan ia tidak suka tamu, kenyataan belum pernah menolak kunjungan siapapun saja yang kebetulan ia hewat di tempat ini. Tetapi dikatakan ia sudah tidak suka menerima tamu, mengapa harus mengasingkan diri di tempat sepi? Aku tidak mengerti. Ayah, kata Kat Siau Hoan, sifatnya ini tersebar luas di kalangan Keng O. Mereka telah mengasingkan Tu Itpeng, kehadirannya dianggap sepi sama sekali. Kat Siau Hoan menerima undangan Siangkoan Buceng, mereka masuk ke dalam rimba bunga Bue. Tu Itpeng mengikuti di belakang mereka. Beberapa lama kernudian, mereka telah berada di sebuah tempat istirahat, di sana terlihat seorang tua yang duduk menenggak arak. Ayah, kata Siangkoan Buceng kepada orang tua itu. Anakmu telah membawa kedua tamu datang ke hadapan ayah. Orang tua itu adalah pemilik bunga Bue Siangkoan Cie. Kat Siau Hoan telah memberi hormat. Bu Ampue Kat Siau Hoan memberi hormat kepada Siangkoan Ciampue. Orang tua itu menganggukan kepala sebagai balasan hormat yang diberikan kepadanya. Kalian sedang menuju ke arah barat lama ngajukan pertanyaan, suaranya sangat serak dan parau, bila Tidak mendengar. Ia membuka mulutnya, orang tidak akan percaya bahwa suara ini keluar dari mulut seorang manusia. Tu Itpeng yang turut serta berjingkrak kaget. Eh, mengapa suaramu aneh sekalilah mengajukan pertanyaan? Suara apakah ini? Agaknya lebih enak dari suara bi. Maksudnya ialah lebih buruk dari suara binatang, tetapi Kat Siau Hoan mendelikan mata mencegah. Bukan mustahil mulut usil si dungu ini akan membawa malapetaka baginya. Di luar dugaan, orang tua itu tidak marah. Ia memandang Tu Itpeng sebentar dan tertawa. Coba kau kemarilah menggapaikan Tankan memanggil. Siapakah namamu? Diketahui suara Siang Kuan Ciei ebih buruk dari suara binatang, betul ia tertawa dan tidak mempunyai maksud jahat. Tu Itpeng tidak berani menghampirinya. Kat Siau Hoan mendesak. Lekas kau maju. Siang Kuan Ciei ebih buruk dari suara binatang, betul ia tertawa dan tidak mempunyai maksud jahat. Mau tidak mau, ia menggerakkan kakinya berjalan maju. Siang Kuan Ciei memperhatikan si pemuda sekian lama, matanya menatap tajam sekali, ada sesuatu pada diri Tu Itpeng yang menarik perhatiannya. Berapa lama kemudian terdengar si orang tua Siang Kuan Ciei itu menarik napas dalam. Siapakah namamu? Ia bertanya sambil menggoyang kepala. Dan siapa orang tuamu? Siapa gurumu? Tu Itpeng menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan terus terang, ia tidak menyembunyikan sesuatu kepada orang tua itu. Bakat bagus. Bakat bagus, kata Siang Kuan Ciei mengelus-elus jenggotnya perlahan. Cepat Tu Itpeng meralat. Namaku, Tu Itpeng. Bukan bakat bagus. Tanda petik. Si permilik bunga bui Siang Kuan Ciei memelototkan matanya. Kau marah tentang Tu Itpeng. Kesalahan berada di pihakmu, aku bernama Tu Itpeng. Tetapi dengan sama nama-nanya, dengan tidak mendapat persetujuanku, kau mengganti nama itu menjadi bakat bagus, wajibku bikin betul, bukan? Orang tua itu menercipkan kedua matanya, ia tertawa geli. Siang Kuan Bu Ciei kenal baik dengan sifat ayahnya, ia mendampingi Kat Siang Hoan. Siang Kuan Ciei memandang anaknya, setelah itu diperhatikan wanita muda yang merapet itu, ia mengajukan pertanyaan. Nona, wajahmu mengingatkanku kepada seseorang mungkin kehanak dari. Betul. Aku adalah putrinya. Wajah ibu sangat mirip sekali, potong Kat Siang Hoan cepat, nama seng ibu Kat Sam Nyo terlalu busuk, ia takut Siang Kuan Bu Ceng dapat nerubah kesan terhadap dirinya. Di manakah ibumu itu berada? Telah lama beliau meninggal dunia. Oh-oh-oh, Siang Kuan Ciei meruntuhkan pandangannya ke tanah. Ia telah tiada. Suara orang tua itu seperti mengandung kesedihan suatu tanda bahwa hubungannya dengan Kat Sam Nyo bukan hubungan biasa. Kat Siang Hoan teringat akan tindak tanduk ibunya yang sering berkecimpung di laut asmara bebas, dimaklumi akan ibu yang genit. Tersebut mempunyai banyak kandak, kemungkinan besar bahwa orang tua yang berada di hadapannya ini pun termasuk salah satu dari kandaknya. Dengan maksud tujuan apakah kau melakukan perjalanan Jau Siang Kuan Ciei mengajukan pertanyaan. Apa yang orang tua ini ajukan tidak mudah dijawab. Maksud tujuan Kat Siang Hoan ialah Gunung Tiansan, disana tersimpan rahasia pusaka, hanya saja hal ini tidak boleh dikatakan kepada sembarang orang. Untuk membesri kepuasan, Kat Siang Hoan berkata, Bu Ampue sedang berada di dalam tahap perjalanan ke Gunung Tiansan untuk menemui seseorang. Ayah Siang Kuan Buceng itu menganggukan kepala. NG, katanya. Kulihat ilmu kepandayanmu cukup tinggi, dengan membawa saudara Tuit Peng ini, kukira tidak dapat membantu sesuatu bagi keperluanmu, dapatkah kau menyetujui pendapatku ini? Kat Siang Hoan mengkerutkan alis, apa maksud dari orang tua itu? Terus terang, saudara Tuit Peng ini tidak dapat memberi bantuannya yang berarti, Kat Siang Hoan berkata. Bukan saja tidak mempunyai ilmu kepandayan yang berarti, orangnya pun ketolol-tololan, Tuit Peng segera berteriak. Sifatku memang ketolol-tololan, setiap orang sudah maklum dan tak ku sangkal. Tetapi ilmu kepandayan ku cukup tinggi, aku adalah jago kelas satu, mengapa kau tidak mau mengakui akan kenyataan ini? Untuk meyakinkan bahwa ilmu kepandayan jago kelas satunya yang tinggi, ia membuat suatu pose yang sangat meriah, seolah-olah betul sebagai seorang pendekar kelas satu. Di mata seorang ahli, betapa banyak ilmu kepandayan seseorang tidak akan lepas same sekali, untuk sekal ihat, Siang Kuan Cie dan Siang Kuan Buceng, ayah dan anak mengetahui bahwa Tuit Peng tiada berkepandayan. Menyaksikan pose sidungu seperti itu mereka tertawa tergelak. Pemilik bunga B.E. Siang Kuan Cie memandang Kat Siang Hoan berkata, Koma Nona, aku ada satu usul dapatkah kau memberi kesempatan? Silahkan Ciang Puei katakan Kat Siang Hoan. Maksudku ialah ingin menahan Tuit Peng di dalam rimba bunga B.E. Ku, kata orang tua itu. Tuit Peng masih kesal karena belum berhasil meyakinkan tentang ilmu kepandayan jago kelas satunya. Maka apa yang mereka perdebatkan kurang jelas, hanya samar-samar dirasakan tidak menguntungkan dirinya, segera ia berteriak. Apa? Kat Siang Hoan sedang menimang-nimang apa arti maksud dari si pemilik bunga itu, diketahui kesan terhadap Tuit Peng ialah bakat bagus-bakat bagus, tentunya mengandung arti dalam. Berpikir seperti ini, ia melirik ke arah Siang Kuan Buceng. Pemuda perungus itu menganggukkan kepala, suatu tanda agar jangan menolak permintaan ayahnya yang ingin menahan Tuit Peng di dalam rimba bunga B.E. Hati Kat Siang Hoan tergerak, cepat ia berkata. Seharusnya, tidak berani Bo Am Pue menentang perintah yang Ciam Pue ajukan, hanya saja perjalanan ke Gunung Tiansan terlalu jauh, Bo Am Pue sebagai wanita lemah membutuhkan tenaga yang dapat dijadikan pembantu bila disuruh diri melanjutkan. Perjalanan Bo Am Pue kira kurang leluasa. Dimisalkan ada seseorang yang siap untuk menggantikannya. Sampai di sini, ujung metu Kat Siang Hoan melirik ke arah Siang Kuan Buceng. Empat orang yang berada di tempat itu, kecuati Tuit Peng, tiga lainnya adalah manusia berotak tajam. Maka apa yang Kat Siang Hoan belum katakan, mereka sudah mengerti maksud tujuan dari wanita muda tersebut. Ayah, kata Siang Kuan Buceng. Kau ingin menahan Tuit Peng. Biar aku yang mewakilinya, menemani Nona Kat ke Gunung Tiansan. Bagaimana maksud Nona tanya Siang Kuan Cie? Kat Siang Hoan meruntuhkan pandangan matanya ke tanah, suatu tanda bahwa ia tidak menolak. Siang Kuan Cie memandang anaknya, lama sekali ia berpikir. Kau sudah menimbang segala risiko di kemudian hari? Segala risiko akan anak pikul sendiri, Siang Kuan Buceng memberi kepastian. Luar biasa girangkat Siang Hoan mendengar jawaban si pemuda cakap itu. Maka dengan adanya Siang Kuan Buceng yang menggantikan kedudukan Tuit Peng, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan mudah. Siang Kuan Cie tidak segala memberi putusan, ia masih memikirkan berlikunya perkara yang akan dihadapi. Sesudah menimbang untung ruginya, orang tua ini menganggukan kepala dan berkata, Baiklah. Aku bersedia melepaskannya untuk mengawani Nona Kat pergi ke Gunung Tiansan. Kata Siang Kuan Cie ditujukan kepada anaknya. Lebih hebat daripada disambar geledek, Tuit Peng merasakan dunia berputar keras, tubuhnya jatuh di tanah setelah mendengar persetujuan mereka bersama. Tidak. Teidak boleh, lama sih samprat mengajukan protesnya. Mana boleh hal ini terjadi? Siang Kuan Cie, Siang Kuan Buceng dan Kat Siau Hoan hanya melemparkan pandangan mati mereka yang memandang rendah, tidak satupun dari mereka yang memperdulikan Tuit Peng. Tuit Peng segera bangun kembali, teriaknya. Ku katakan tidak eh boleh. Mana boleh Nona Kat ditemani olehnya, perjalanan ke Gunung Tiansan adalah tugas kami berdua, tidak boleh ada orang ketiga yang menyelak masuk. Aku pun menolak keras untuk menetap di dalam rimba bunga buwe ini, aku tidak mau mengawanimu di sini. Siang Kuan Cie mengeluarkan tawa dingin, katanya. Bila aku memaksakan kau menetap di sini, bagaimana? Siang Kuan Buceng tidak mau kalah dari ayahnya ia, memandang Tuit Penglah berkata. Apa yang dapat kau lakukan, setelah aku mengajak Nona Kat membuat perjalanan bersama? Tuit Peng memandang Siang Kuan Cie, setelah itu memandang Siang Kuan Buceng dan yang terakhir, baru memandang ke arah Kat Siaw Hoan. Kat Siaw Hoan dapat merasakan bagaimana butuhnya pemuda itu kepada dirinya, metu Tuit Peng penuh permintaan, teringat bagaimana jinaknya si Dungu, betapa baik kepada dirinya, ia merasa tidak tega untuk meninggalkan begitu saja. Satunya harapan lalek Kat Siaw Nohau dapat misama dengan nolong dirinya dari kesusahan di tempat itu. Bila Kat Siaw Hoan berpihak kofadanya, Siang Kuan Cie dan Siang Kuan Buceng tride ada di bulu matanya. Menggunakan jari tangannya, Siang Kuan Buceng menolat Kat Siaw Hoan, ia memberi peringatan. Kat Siaw Hoan terjengkit, dua pemuda berada di hadapannya, satu Dungu, Tolol dan Bebal, tetapi ia berlaku baik kepadanya, berhati jujur. Mana mungkin dapat memandai kecakapan Siang Kuan Buceng? Mana mungkin dapat menanding Siang Kuan Buceng? Mana mungkin dapat disamakan dengan Siang Kuan Buceng yang pandai mengambil hati, pandai merayu diri? Kat Siaw Hoan menghampiri Tuit Peng, dengan suara yang paling lunak, ia berkata, Engkotu, Siang Kuan Ciempu telah menjatuh pilihannya kepada dirimu, tentunya ia mempunyai arti dalam. Baiklah kau menggunakan kesempatan ini dan tunggu aku di dalam rimba bunga Bue, setelah berhasil dan kembali dari gunung Tian San, tentunya menjemputmu lagi. Kat Siaw Hoan telah memperlunak putusannya dengan harapan Tuit Peng dapat dibujuk untuk menetap di dalam rimba bunga Bue, menemani Siang Kuan Ceng. Alam pikiran Tuit Peng ialah lurus ke depan, tiada liku atau berbelat-belit, mendengar putusan Kat Siaw Hoan yang menyetujui usul orang yang memaksakan ia menetap di dalam rimba bunga Bue, putuslah semua harapannya, tiba-tiba matanya menjadi gelap. Lalu tubuhnya jatuh dan tidak sadarkan diri lagi. Samar terdengar suara tertawa Siang Kuan Buceng dan Kat Siaw Hoan yang meninggalkan taman bunga Bue. Beberapa lama ia jatuh pingsan. Dikala ia sadar dan siuman kembali tiba-tiba terdengar suara desiran angin yang agak keras. Desiran angin ini berkisar di antara sekelilingnya. Untuk mengetahui sumber suara tadi, Tuit Peng membuka matanya. Tidak terlihat Siang Kuan Buceng yang mengurus taman itu, juga Kat Siaw Hoan yang gesit itu tak nampak pula. Di sana hanya ada Siang Kuan Cie. Sui yang Kuan Cie menggerakkan tangan, suara desiran itu keluar karena gerakan tangannya. Semakin lama, deiran angin ini semakin keras, terasa oleh Tuit Peng sebuah tekanan yang semakin hebat ini, hingga napasnya si pemuda menjadi sesat. Sebentar saja, bagaikan kena sebuah cengkeraman tenaga kuat yang tidak terlihat. Tuit Peng terpanjang ke dalam tanah, hingga tidak dapat bergerak. Dilihat Si orang tua masih menggerak-gerakan tangannya, tenaga tekanan yang dikerahkan ke arah badan Tuit Peng semakin hebat, tulang belulang si pemuda bergemeretak karena nia, isi dalamnya bergolak, di alam peredaran darahnya bertambah tiepat, bagaikan yang dipompa penuh yang hampir meletus. Siang Kuan Cie masih meneruskan usahanya, apa yang dikeriakan olehnya sangat aneh sekali. Tuit Peng mulai megap-megap, mulutnya terpentang lebar seperti ikan terlepas ke daratan. Tiba-tiba terlihat Siang Kuan Cie membentak dan menjejalkan sesuatu ke dalam mulut Tuit Peng yang sudah tertutup itu. Maksud Tuit Peng ingin mengajukan pertanyaan kenapa si orang tua melakukan hal seperti ini terhadap dirinya, tetapi dirasakannya tiga butir benda lunak saling susul masuk ke dalam tenggorokannya, langsung ke dalam perutnya. Maka lenyaplah semua perasaan tadi, darah yang bergolak keras berhasil mengalir tenang kembali, sebuah aliran hangat nyaman mengelilingi sekujur tubuhnya, tekanan Siang Kuan Cie berikan itu pun telah berhasil diangkat, ternyata tenaga Tuit Peng telah bertambah hebat. Ia berusaha bangun, kekuatan Siang Kuan Cie masih menekan, maka berkutatlah kedua tenaga ini. Kekuatan Tuit Peng bertambah kuat, sebaliknya kekuatan Siang Kuan Cie yang telah dikerahkan penuh itu tidak dapat ditambah lagi, tahulah siorang tua bahwa apa yang diberikan kepada si pemuda. Telah mulai menunjukkan khasiatnya, tak mungkin ia melawan tenaga itu, perlahan demi perlahan ia mengendurkan tekanan itu kemudian memberi kebebasan sama sekali. Tuit Peng diberi kekuatan tenaga baru, hal ini tidak diketahui olehnya, ia mengerahkan tenaganya semakin kuat, maksudnya ialah ingin segera membebaskan diri. Dikala tenaga tekanan Siang Kuan Cie lepas, kekuatan Tuit Peng terus bebas. Maka tekanan yang lenyap mendadak itu membuat tubuh si pemuda membal terbang tinggi di tengah awang. Suatu hal yang berada di luar dugaan, di udara tinggi Tuit Peng memandang ke bawah, keringat dingin mengucur deras, ia heran, mengapa tiba-tiba dapat terbang. Terdengar suara siorang tua di bawahnya berkata, Lekas kerahkan aliran darah agar berkumpul di jalan darah dan lengtai dengan denikian tubuhmu akan menjadi enteng, bagaikan kapas kau dapat turun bebas secara perlahan-lahan. Apa yang Siang Kuan Cie katakan adalah Kera melatih ilmu meringankan tubuh kelas tinggi. Maksudnya agar Tuit Peng dapat menggunakan kelebihan tenaga yang belum lama diberikan olehnya. Tuit Peng masih berada di alam ketakutan, mana dapat didengar petunjuk yang orang tua itu berikan. Dimisalkan ia dapat mendengarkan jelas, belum tentu otaknya mengerti Kera yang diberi tadi, maka sia saja teriakan Siang Kuan Cie. Terdengar suara benda keras yang jatuh di tanah, itulah suara Tuit Peng yang telah turun kembali dan membentur batu. Ia menelungkup di tempat yatuhnya, dengan meringis ia berkata, Matilah aku, hua-a-a-a. Hua-a-a-a. Tanda petik. Siang Kuan Cie menarik nafas atas ketololon si pemuda. Hayo, bangun perintahnya, tak mungkin kau dapat mati. Tuit Peng duduk, dilempangkan kedua kakinya, digerakkan pula tangan dan sikunya, tidak ada sesuatu yang berubah, wayahnya menjadi riang. Ha, ia bertepuk tangan. Betul aku tidak mati. Sungguh ajaib. Siang Kuan Cie menghampiri dan berkata, Tentu saja, ilmu tenaga dalammu sudah mencapai taraf tertinggi jatuh dari tempat yang tiga kali lebih tinggi dari tempat tadipun, kau tidak akan terluka sama sekali. Apa yang kau khawatirkan? Tanda petik. Kau katakan tenaga dalamku telah mencapai taraf tertinggi? Tanda petik. Betul. Maka aku jago kelas satu bukan? Tentu saja. Ha, ha, Tuit Peng gagah kembali. Aku adalah jago kelas satu, suatu hari pohon yang besar, kokoh dan kuat, pernah ku gempur sampai wancur. Kau tidak percaya? Hal ini betul telah terjadi. Siang Kuan Cie tidak mengatakan bahwa ia tidak percaya. Hanya Tuit Peng yang mulai kehilangan pegangan dan meragukan kepercayaan dirinya, maka ucapan yang terakhir, ialah hal ini betul telah terjadi suatu rangkaian kata-kata penutup agar orang tidak menyuruh untuk menggempur pohon besar. Siang Kuan Cie segera berkata, Tentu saja. Kau dapat menggempur sebuah pohon kuat dan besar dengan mudah, karena tenaga dalammu telah berada di atas segala orang. Bahkan lebih daripada itu, kau dapat memukul hancur sebuah batu karang. Atas permainan Hian Upopo dahulu Tuit Peng pernah menggempur pohon hingga tumbang, dan kesan ini tidak mungkin terlupakan olehnya. Maka jago kelas satu itu bersarang kuat dalam otaknya. Sekarang dikatakan orang tua yang ada di hadapannya, bahwa ia dapat menghancurkan batu karang. Tuit Peng menggelengkan kepalanya, dan berkata, Kukira belum tentu. Siang Kuan Cie berkata dingin. Kukatakan dapat memukul hancur sebuah batu karang, tentu dapat memukul hancur batu karang. Apa gunanya tiga butir lohon ku yang kau telan tadi? Buah lohon ku semacam buah dewa baru yang tumbuh di gunung Kunlunsan, Siang Kuan Cie memberi penjelasan. Memakan sebuah lohon ku dapat menambah panjang umur, aku telah mengurung semua jalan darahmu, dan memberi tiga butir sekaligus, dikala peredaran jalan darahmu terbuka kembali, maka sari lohon ku itu meresap cepat, tenagamu telah bertambah berlipat ganda, mungkin kau belum paham akan hal ini. 64. Keterangan orang tua itu membuat Tuit Peng bengong. Maka, kau dapat menjelat teinggi. Maka kau dapat jatuh dengan tidak menderita luka, Siang Kuan Cie mengakhiri keterangannya. Tuit Peng mendengar dengan penuh perhatian, setelah selesai orang berbicara, ia pun mengenangkan apa yang telah terjadi atas dirinya. Bagaimana retanya Siang Kuan Cie? Tiba-tiba Tuit Peng menepuk kepala, ia tertawa dengan menudingkan jari sehingga hampir mengenai hidung syurar tua, ia berkata, Lucu, ha, hi, ha. Tanda petik. Apa yang lucu Siang Kuan Cie sangat marah? Apa yang membuat kau tertawa? Dikira mudah menipu diriku kata Tuit Peng yang masih saja tertawa. Lihatlah dahulu siapa yang akan dijadikan sasaran membual, ungguh pandai sekali kau mengarang cerita tadi. Tuit Peng mempunyai otak yang berukuran empat persegi, tetapi kadangkala menganggap dirinya itu. Sebagai manusia yang terpandai di dalam dunia. Dianggap Siang Kuan Cie itu menipu dirinya dengan cerita teiga butir buah lohonko yang amat mujijat. Siang Kuan Cie sedianya hampir marah, dilihat sikap si pemuda yang ketolol-tololan itu, hawa kemarahnya sukar untuk dilepas, segera ia membentak. Siapa yang mengarang cerita? Siapa Agi? Bia bukan dirimu tentang Tuit Peng. Pikirlah terlebih dahulu, buah lohonko bisa mempunyai khasiat hebat, mengapa tidak kau makan sendiri? Hubungan apakah di antara kau dengan diriku, mengapa harus makan buah itu kepadaku? Mengapa tidak menyerahkan kepada anakmu? Kau mempunyai anak sendiri, bukan? Sampai dimanakah tinggi derajat Tuit Peng, sehingga harus menyerahkan, buah mujijat berhasiat hebat kepada ku titik. Apa yang Tuit Peng tebarkan sangatlah beralasan. Siang Kuan Cie maklum akan hal tersebut, ia pun, mianggukkan kepala menyetujuinya. Bagian 22. Si Dungu Tuit Peng meninggalkan rimba bunga BWE. Siang Kuan Cie bukan manusia ternama bila tidak dapat menghitung sesuatu dengan tepat, apa yang Tuit Peng beberkan tadi sangat masuk di akal, maka ia pun menganggukan kepala. Tuit Peng senakin bangga, dilihat babak partama, ia mendapat kemenangan dalam ronde pertandingan adu mulut, dengan menggoyang-goyangkan kepalanya dengan isi otak empat persegi itu, ia berkata, Nah, aku pun sudah menjadi jago nomor satu, apa guna memakan buah lohani komu jijatmu itu. Perut Siang Kuan Cie dirasakan mau meledak, susah payah ia menjejal tiga butir buah lohani komu kepada si Dungu, tetapi si Dogol telah salah terima, dianggap keterangan itu hanya berupa tipuan bohong, ia tidak mau menerima budi ini. Ternyata Siang Kuan Cie mengasingkan diri di dalam Taman Bunga Bwe, karena telah salah milatih diri peredaran jalan darahnya telah susat, ia tidak mendapat banyak kebebasan, maksud tujuan dari memberi buah lohan ko kepada Tuit Peng, ialah menggunakan tenaga si pemuda untuk melakukan sesuatu. Bila seorang jujur seperti Tuit Peng berterima kasih, maka ia dapat membalas budi dengan sepenuh hati, tidak ada pikiran untuk berhianat. Buah lohan ko telah disimpan lama, sampai pun Siang Kuan Buceng anaknya sendiri pun tidak diberitahu, karena ia maklum bahwa sifat dan tabiat anak tersebut tercela, untuk sementara masih dapat ditundukan setelah dewasa ia berkepandaian tinggi, mungkin lupa kepada ayah sendiri, dapat melakukan sesuatu yang bersifat mendurhaka. Seperti apa yang Siang Kuan Cie telah duga, bila Tuit Peng tahu bahwa kejadian hadiah tiga buah lohan ko mujijat itu betul diberi makan kepadanya rasa terima kasih si pemuda tidak mudah dilukiskan, ia akan tunduk dan takluk, apa yang terjadi kesukaran si Tuan Penolong tentu dipentingkan sekali, ia rela mengorbankan diri untuk menyenangkan. Siang Tuit Peng tidak percaya akan keterangan yang Siang Kuan Cie berikan, cerita itu dianggap tipuan, dianggap bohong dan tiada. Siang Kuan Cie gode kepala, untuk meratakan otak persegi si Dungu memang sulit sekali. Orang tua ini harus mengasah otak, bagaimana agar dapat meyakinkan kebenaran tentang hadiah tiga buah lohan ko, si Dungu harus diberi mengerti tentang hal itu. Tuit Peng tidak sabaran, ia tertawa sebagai juara, katanya. Tidak berhasil menipu diriku, bukan hampir Siang Kuan Cie putus harapan. Kau, kau tidak percaya bahwa aku telah memberi tiga buah lohan ko kepadamu tanyanya. Tentu saja tidak Tuit Peng mendongakan kepala. Kau tidak percaya bahwa dirimu telah ku ciptakan sebagai jago kelas satu masih orang tua itu berusaha. Lucu, lucu, teriak Tuit Peng. Belum lama kau telah menekan diriku, tetapi kau telah kalah tenaga sehingga aku berhasil meloloskan diri dari kekangan kekuasanmu, bukan? Suatu tanda bahwa aku memang adalah jago kelas satu, kekuatan ini ku dapat dari lain orang, bukan dari buah lohan ko di dalam cerita burungmu. Agaknya sulit untuk meyakinkan kepadamu. Tanda petik. Betul, potong Tuit Peng. Selama tinggal, badan si pemuda bergerak melesat, pikirannya harus segera menyusul Kat Siao Hoan, tidak mau ia menetap di dalam rimba bunga buwe ini. Ditinggalkannya orang tua itu. Siang Kuan Cie mencangkeramkan tangan membentak. Berhenti. Tuit Peng tidak mendengar perintah, ia melarikan diri iedih cepat. Siang Kuan Cie adalah bekas tokoh silat kenamaan, ilmu kepandayanya hebat, gerakannya gesip, cengkeraman tangannya hampir mengenai si pemuda. Tuit Peng telah meyakinkan diri, namun, bila sebelum ia diberkai tiga buah lohan ko, cengkeraman Siang Kuan Cie itu akan menariknya kembali, bergegas-gegas ia lari, menubruk rumpun bunga buwe, maka patahlah semua batang tanaman yang ditubruk olehnya, bersih dibabat rata oleh tenaga dalam yang hebat. Belum pernah ia melihat dan membayangkan akan kejadian ini, cepat ia bangun kembali. Ara-a-a-a, Tuit Peng sangat terkejut akan hasil tabrakannya tadi. Siang Kuan Cie telah putus daya, tak mungkin ia mengejar pemuda itu lagi. Maka ia berteriak. Nah, telah kau saksikan? Betapa tinggi ilmu tenaga dalam yang kini kau miliki? Dahulu sanggupkah kau mematahkan rumpun tanaman itu? Masih tidak mau kau berterima kasih kepadaku? Tuit Peng memandang batang rumpun tanaman bunga buwe yang telah diratakan olehnya, pikirnya ia telah mencapai kemajuan pesat, Tentu saja, karena ia adalah jago kelas satu, setiap hari ilmunya bertambah, tidak ada yang harus diherankan. Terbayang bagaimana kejam orang tua ini memisahkan dirinya dari sisi Kat Siao Hoan, teringat bagaimana ia hampir mati di cengkeram, rasa antipatinya timbul mendadak, dengan adem berkata, Bila cengkeraman mautmu tadi mengenai diriku, aku pun harus disuruh berterima kasih. Kambalilah dahulu, cengkeramanku tadi tidak akan mematikanmu. Tentu. Bila aku mati, siapakah yang harus mengaturkan terima kasih? Rasa manggelnya siang kean ciai sukar dilukiskan, tidak disangka, orang yang jujur ini sukar diberi mengerti, setelah itu, ia pun tidak dapat menangkapnya untuk diberi penjelasan secara ngejelimet. Kau kembalilah dahulu, maukah kau kuberi pelajaran ilmu BWE Hoa Kiamat? Hek yang tiada tandingannya di kolong langit? Tuh Iteng menggoyankan kepala, katanya. Tidak mau aku mendapatkan ilmu darimu. Ilmu kepandayan BWE Hoa Kiam Hek yang, kau katakan tiada tandingan di kolong langit itu belum tentu ada gunanya. Bila betul ilmu itu hebat, mengapa kau menyembunyikan diri di tempat ini? Selamat bertemu lagi, aku akan segera menyusul nonakat. Siang Kuan Chiai gugup, teriaknya. Hei, dengarlah keteranganku dahulu. Tanda petik. Ucapan orang tua ini tidak diteruskan, karena Tuh Iteng telah bergarak semakin cepat dan tidak menggubrisnya sama sekali. Begitu Tuh Iteng mengangkat kaki, dirasakan luar biasa enteng, gerakannya menjadi lincah, bagaikan terbang, ia melayang terlalu cepat, hampir ia jatuh terjengkang, keadaannya sangat pontang-panting, belum biasa ia menggunakan ilmu meringankan badan juga belum tatu ia harus bagaimana mengerahkan tenaga yang berlimpah-limpah itu. Melihat gerakan Tuh Iteng yang lucu, seharusnya Siang Kuan Chiai tertawa geli, tentu saya bila tidak mengingat tiga buah lohonko ditelan orang secara percuma, ia dapat tertawa. Kini tertawa orang tua ini, menunjukkan tertawa getir, yaitu tertawa sedih dan kecewa karena kehilangan tiga buah lohonko yang amat mujijat itu. Maksudnya ialah memancing dengan tiga buah lohonko dengan menggunakan tenaga Tuh Iteng, apa mau ia lupa memberi keterangan yang teperinci, hal ini seharusnya perlu dilakukan. Sebelum ketiga buah lohonko diberikan kepada Tuh Iteng, maka Tuh Iteng dapat percaya waktu itu. Wasaktu maksudnya, tidak terbuang percuma. Seperti apa yang telah diketahui, ukuran otak Tuh Iteng adalah otak empat persegi, iubang jalan alam pikirannya hanya satu jurusan, ia hanya bersatu tujuan, tidak ada kanan dan kiri, setelah diberi pedoman hidup oleh Yan Upopo Amarhum bahwa dirinya sebagai jago kelas satu, kesan ini tak akan lenyap hingga di akhir jaman. La tidak melihat bagaimana tiga buah lohonko masuk ke dalam perut. Betul tenaga dalamnya bertambah, hal ini diyanggap sudah ada karena ciptaan Hian Upopo dahulu, tidak perlu untuk diherankan. Maka ditinggalkannya Siang Kuan Chiei begitu saja. Di sinilah terjadi salah paham. Bukan maksud Tuh Iteng untuk menyanggelit jasa orang. Kecuali menyalahkan diri sendiri yang terlalu ceroboh, Siang Kuan Chiei tidak mempunyai jalan kedua. Memandang lenyapnya bayangan Tuh Iteng, ia menghela nafas panjang. Bercerita tentang Tuh Iteng yang lari pontang panting, serada seruduk, tunda tanduk karena diberkai tenaga dalam yang maha hebat dengan tidak mendapat tata kero untuk bagaimana menggunakannya. Bukan sedikit pohon yang ditubruk tumbang olehnya tidak sedikit tanaman yang diinjak rata olehnya suatu-suatu ketika, ia selip dan membentur batu besar sehingga tar bendung di tempat itu, ia jatuh tidak jauh dari mana batu besar itu menghadang dan terhentilah kemajuannya. Berhati-hati ia bangun berdiri, ia tidak menderita iuka karena tenaga dalam yang maha hebat, hal ini adalah berkat tiga buah lohon kopemberian siang kuan cieh, hanya jidat niya yang agak benjul karena benturan batu yang keras, diusapnya tempat tersebut dan mengoceh. Wah, beginilah rasanya menjadi seorang pendekar jago kelas satu. Tuh Iteng memandang batu besar yang berada di hadang jalan itu, tangannya bergerak dan, priu-ur, ia memukul hanyur batu tersebut. Idih, si dungu meleletkan lidah. Hebat juga menjadi jago kelas satu. Hanya kedua kakiku inilah yang kurang ajar, mengapa sukar dikuasai, sungguh sangat celaka bila kakiku dapat lari sendiri. Lah bangun berdiri, dengan sangat hati-hati melangkahkan sebelah kakinya satu langkah demi langkah. Satu tapak langkah Tuh Iteng ini telah menghasilkan jarak yang cukup jauh. Segera ia menekannya kaki itu dan berhenti dengan hati berdebar-debar, langkah yang dilakukan dengan berhati-hati ini lebih cepat daripada saat ia melarikan diri. Hebat! Hebat Tuh Iteng bergumam, aku telah mendapatkan kemajuan pesat. Meraih dirang dan takut merangsang menjadi satu, silih berganti menguasai ilum pikirannya. Demikianlah, Tuh Iteng mendapatkan ilmu jago kelas satunya yang sajati, bukan jago kelas satu ciptaan hian upopo yang hanya nama kosong itu. Ia melakukan perjalanan cepat, maksudnya menyusul Kat Siao Hoan ke gunung Tian San. Tidak tahu bahwa Tuh Iteng sesat di jalan, semakin cepat ia berjalan semakin jauh pula jarak dengan Kat Siao Hoan. Hari ini menjelang malam tiba, Tuh Iteng berada di sebuah rimba. Dalam alam pikiran Tuh Iteng terbayang Kat Siao Hoan dan Siang Koan Buceng, bila kalah cepat tentu celaka. Semakin bingung, semakin susat pula, saking letihnya dengan memilih sebuah batu besar, Tuh Iteng membaringkan diri di tempat tersebut. Dalam beberapa hari ini ia memang kurang tidur, maka dalam sekejap saya Tuh Iteng telah mengeluarkan suara gerusan, ia telah tertidur dengan cepat. Tiba-tiba, Tuh Iteng terbangun karena dikejutkan oleh suara burung malam berterbangan di atas kepalanya, samar-samar terdengar suara derap kaki kuda mengarah ke tempatnya. Keterukan kaki kuda mengarah ke arahnya, dan tidak jauh dari tempat ia berada, di sana kuda itu berhenti sebentar dan terus menikung ke arahnya. Su Heng, Su Heng, terdengar suara wanita mimangil di mana kau berada? Tanda petik. Ternyata si penunggang kuda adalah seorang wanita. Suara wanita ini bergema lama sekali, menandakan tenaga dalamnya yang lebih hebat. Jantung Tuh Iteng hampir mencalat, itulah suara Paili Sian Chu yang dikenal betul, salah satu dari empat jago utama Godby Ye Pei. Setelah Ban Ki Chun dibakar oleh empat wajah tak berkulit, Tuh Iteng menuju ke gunung, Godby Ye Pei. Di sana Paili Sian Chu mengakiu bahwa dialah yang membunuh Kim Tubu Tai Tu Tong Sin. Hei tidak sadar, Tuh Iteng berteriak. Setelah diberi buah lohon ko, tenaga Tuh Iteng telah mencapai tingkat puncak. Suara Hei tadi menggema memecah angkasa gelap berkumandang jauh dan lebih lama dari suara Paili Sian Chu. Tuh Iteng terlompat terkejut dengan sendirinya, karena suara guntur tersebut, tidak disangka keluar dari suaranya akibat dari tenaga dalamnya yang setinggi langit. Derap kaki kuda segera datang, penunggangnya memang Paili Sian Chu, arah tujuannya ialah di mana Tuh Iteng berada. Tuduhan orang yang membunuh ayahnya telah dijatuhkan kepada Paili Sian Chu, memandang kedatangannya hati Tuh Iteng semakin berdebar keras. Paili Sian Chu telah berada di hadapannya, jaga wanita Ngo B.Y.P. ini segera menduga kepada Tian Sim Siang Jin. Su Heng dia memanggil. Hanya Tian Sim Siang Jin yang mempunyai latihan tenaga dalam hebat, maka dugaan Paili Sian Chu jatuh pada saudara seperguruannya itu. Segera dilihat bahwa orang yang dikira Su Hengnya itu adalah si pemuda dungu yang pernah mengacau gunung Ngo B.Y.San, wajah Paili Sian Chu berubah. Eh, kau si binatang kecil lah berkata panas. Sifat Tuh Iteng tidak mudah marah, hanya dendam mayahnya tidak pernah lepas, dakwaannya jatuh kepada Paili Sian Chu, semakin marahlah lagi dirinya dipanggil si binatang kecil, terdengar geramannya yang menunjukkan kemarahan yang meluap ia menerkam musuh itu. Dikala Tuh Iteng berkunjung ke atas gunung sampai di mana ilmu kepandainya, tidak lepas dari metode dan penilaian Paili Sian Chu, dikira dengan kepandainya, tidak lepas dari metode segera dapat menghalaunya, ia agak lengah. Suara Tuh Iteng yang menggalegar bagai guntur itu mengejutkan Paili Sian Chu, tidak disangka si pernuda mendapat kemajuan hebat. Seng Kuda turut terkejut, ia berjingkrak kaget, dengan kedua kaki depan terangkat tinggi, Seng Kuda melemparkan Seng Majikan. Di saat ini, tangan Tuh Iteng telah menusuk perut kuda, betapa hebat tenaga dalam yang dikerahkan dalam keadaan marah, berat kuda tidak ada artinya. Bila dibandingkan tenaga kemarahan itu, terdengar ringkikan kuda yang menyayatkan hati, gumpalan daging itu pun terlempar jauh, menggeliat sebentar dan jiwanya pun melayang ke alam bakar. Hanya satu kali pukul Tuh Tetepeng membunuh mati kuda tunggangan Paili Sian Chu. Paili Sian Chu berhasil dilempar oleh kuda tunggangannya, ilmu kepandainya tinggi, dengan hanya beberapa kali gerakan, ia berhasil membuat posisinya aman. Melihat pukulannya yang dapat membunuh seekor kuda Tuh Iteng tertegun. Kemarahannya belum meredah, maka satu geraman lagi dilontarkan, menyerang Paili Sian Chu. Paili Sian Chu telah dapat melihat tenaga dalam si pemuda yang luar biasa keras, dua tangannya disilangkan ke karenan dan kiri, ia menahan serangan si pemuda dengan aliran tenaga yang lembek. Tenaga Tuh Tetepeng terbendung oleh kekuatan yang lemah, ia sangat marah, bentak si pemuda keras. Nenek keriput, lekas ganti jiwa ayahku. Paili Sian Chu hanya dapat menahan kekuatan Tuh Iteng untuk beberapa saat, tenaga dalam si pemuda kian menghebat, kedudukannya mulai goyah, semakin heran lagi atas kemajuan pesat yang dicapai oleh si penuda. Binatang kecil, kau sudah bosan hiduplah membentak. Tuh Iteng menyerang dengan kalap, tiara bertempur si pemuda lain daripada yang lain, betul ia bertenaga dalam kuat, kekuatan ini belum dapat digunakannya secara sempurna, maka Paili Sian Chu dapat bertahan beberapa lama. Hei, apa artinya seranganmu seperti ini bentak Pai Iie Sian Chu? Ganti jiwa ayahku teriak Tuh Iteng, tahan, kata Paili Sian Chu lompat menyingkir dari satu serangan Tuh Iteng. Dengar keteranganku dahulu. Tidak perlu. Kau telah membunuh ayahku, hutang jiwa ini harus diperhitungkan segera. Tanda petik. Dengarlah penjelasanku terlebih dahulu. Suara Paili Sian Chu agak perlahan dan sabar. Hektometer, Tuh Iteng mendengus. Aku telah menjadi seorang pendekar jago kelas 1, kau kini telah bernyali kecil dan takut kepadaku. Paili Sian Chu hilang sabarnya, hati jago wanita Ngo B.Y.P. ini terlalu cepat naik darah, badannya bergerak cepat, maka, par, 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 ia berhasil menempeleng kedua pipi T.L.T. Pembergantian. Penaga dalam Tuh Iteng telah dapat digolongkan ke dalam kelas istimewa, ilmu meringankan badannya sudah hebat, hanya ia belum dapat tata care untuk menggunakannya, maka dapat ditampar dengan mudah. La bergerak lagi dengan cepat mementang kedua tangannya, maka dikala tubuh Paili Sian Chu lewat di sisinya, segera ia merangkulkan kedua tangannya dan tepat memeluk kedua si jago wanita Ngo B.Y.P. itu. Sedari ia belajar ilmu silat, Paili Sian Yeu belum pernah melihat ada orang yang bertanding dengan Tuh Itpeng, ia sangat kaget setelah merasa kakinya tercekal oleh seng lawan, ia berontak berusaha melepaskan diri, tetapi gagal, kekuatan Tuh Itpeng sekarang bukanlah Tuh Itpeng lama, ia telah dapat menelan tiga buah lehon komujijat, tenaganya bertambah beberapa lipat. Paili Sian Chu tidak ada niatan untuk membunuh, apa mau dirinya terdesak hebat, tangannya terangkat, tinggi memukul kepala Tuh Itpeng yang berada di bawah kakinya. Tumbukan ini hebat. Tuh Itpeng merasa kepaiannya berkunang-kunang, beruntung tenaga dalamnya hebat, maka kepala tersebut tidak sampai menjadi hancur remuk, betapa hebat tenaga kekuatan Paili. Sian Chu telah mendapat penilaian umum, untuk melepaskan dari kekangan si pemuda, hanya jalan satu-satnya ini. Pegangan Tuh Itpeng iepas. Paili Sian Chu mengeluarkan lahan napas lega. Di saat itu, kepala Tuh Itpeng menyeruduk maju pula, maka dikerahkan lagi tangan Paili Sian Chu, memukul kepala yang lebih keras dari batu ini. Buk Paili Sian Chu terjengkang ke belakang. Tuh Itpeng merasa kapalanya berat, ia pun jatuh terduduk. Kekuatan mereka ternyata menjadi seimbang. Tuh Itpeng lompat bangun kembali, dilihat seng lawan telah dijatuhkan, hatinya girang, ternyata masih sama kuat, jago kelas satunya telah memperlihatkan keunggulan yang nyata. Ia menggeram hebat dan menerjang kembali. Paili Sian Chu telah siap, secara berantai kakinya bekerja dan menyepak Tuh Itpeng yang dibuat jatuh mencium tanah. Tuh Itpeng merayap bangun. Nenek keriput, kau masih hebat halam mengerut Tu. Melihat kekebalan Tuh Itpeng terhadap setiap pukulan, Paili Sian Chu tidak tahan untuk tidak mengeluarkan pujian. Hei, kemajuan ilmu silatmu cepat sekali, demikian Paili Sian Chu berkata. Tentu Tuh Itpeng membusungkan dada. Aku telah menjadi jago nomor satu, tau. Beberapa patah kata jago nomor satu itu tidak lepas dari mulutnya. Pengalaman tempur Paili Sian Chu telah cukup untuk dijadikan buku, ia lompat ke belakang Tuh Itpeng, kakinya bergerak menyepak pantat. Pemuda itu, maka bagaikan sebuah bola, Tuh Itpeng terlempar pergi. Nenek keriput, Tuh Itpeng merayap bangun. Menggunakan kelengahan orang, kau menyerang dari belakang? Mengapa kau menyerang orang dengan kalap kau telah membunuh ayahku? Dendam kesumat ini tak dapat dilupakan, Tuh Itpeng membantah. Dan, ia pun menyerang Iagi. Ker Tuh Itpeng menyerang sungguh luar biasa, Paili Sian Chu sult untuk menundukkan manusia ke tepala batu seperti ini. Ia hanya menyingkir dari setiap serangan dengan lebih hati, karena ilmunya memang berada di atas Tuh Itpeng, maka dengan siasat baru ini, ia pun banyak mendapat kelonggaran. Hei, kau tidak melawan Tuh Itpeng telah beberapa kali gagal. Paili Sian Chu tidak melawan bukan berarti menyerah kalah, ia mencari kesempatan, suatu ketika dilihat kekosongan, cepat ia bergerak dan menotok jai on darah tertawa si pemuda. Tuh Itpeng tidak tahan perasaan geli yang menyerang itu, ia pun tertawa ha, 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 aduh. Tanda petik. Karena tenaga dalamnya kuat, maka rasa geli itu pun lenyap dengan cepat. Tuh Itpeng mendelikan matanya, dan membentak. Eh, apa macam, nih? Aku menempurmu mengadu jiwa. Siapa yang menyuruhmu menggelitik untuk senda gurau? Tanda petik. Dilihat Seng Lawan tidak jauh darinya, dengan menyerudukan kepala, Tuh Itpeng menyeruduk seperti kerbau. Paili Sian Chu mangkel melihat tata kera bertempur Tuh Itpeng, ia menyingkir lagi, gesit sekali ia telah mengarah di alam darah kejang Seng Lawan, ia berhasil menekan daerah berbahaya itu. Bagaimana tata Paili Sian Chu? Kau menyerah kalah jalan darah kejang adalah salah satu jalan darah penting dari Peredaran darah dalam tubuh, jatuhnya jalan darah ke dalam tangan. Lawan berarti lanyaplah semua kekuatan tempurnya. Tuh Itpeng telah dibuat tidak berdaya, tetapi ia tidak mau menyerah kalah, ia masih berteriak-teriak. Nenek keriput, kau telah membunuh ayahku, siapa yang sudi menyerah kepadamu? Pada wajah Paili Sian Chu telah tampar hawa pembunuhan, kemarahan jago wanita itu tidak tertahankan lagi. Tangannya terangka tinggi, siap menghantam ubun Tuh Itpeng. Tuh Itpeng katanya, membunuh jiwamu lebih mudah dari membunuh seekor anjing. Mengingat ayahmu, pargilah segera dan jangan mengganggu ku lagi, tau. Tanda petik. Tuh Itpeng menggelengkan kepala berkata, Tak mungkin. Tak mungkin aku hidup di satu dunia denganmu. Kau telah membunuh ayahku. Aku pun akan membunuhmu. Kini aku kurang hati dan jatuh ke dalam tanganmu, mati hidupku berada di tanganmu, bunuhlah, bila kau mau. Paili Sian Chu menggeretek gigi, tangannya itu siap ditulunkan. Maut mengancantu Itpeng. Di saat inilah terdengar satu suara tua berdengung, sumuai. Dengan siapa kau bertempur? Itulah suara Cuhun Huiliong Kiamhek, salah satu dari empat jagong Godbye Pei. Suara Cuhun Huiliong Kiamhek belum lanyap. Di sana Tia bertambah satu orang, ternyata kecepatan jagong Godbye Pei ini hampir memadai kecepatan suaranya sendiri. Tuh Itpeng mengeluh. Tamatlah riwayat hidupku, katanya di dalam hati. Satu Paili Sian Chu sudah cukup ia jungkir balik, kini datang lagi bantuan Ngigoe Biye Pei. Bagaimana Tuh Itpeng tidak mengeluarkan keluhan celaka? Cuhun Huiliong Kiamhek segera mengenali lawan Seng Sumuai adalah pemuda dungu yang pernah mengacau gunung, ia membanting kaki berkata. Sumuai, betapa pentingnya urusan kita, mengapa kau berkutat dengannya di tempat ini? Hektometer, Paili Sian Chu mengeluarkan surat dari hidung. Aku sebal mendapat gangguannya. Bagaimana dengan keadaan di sana? Ciyang Bun Suheng sedang bertahan sedapat mungkin, lekas kita beri bantuan kepadanya, Cuhun Huiliong Kiamhek, memerisah hutan. Wajah Paili Sian Chu berubah, tangannya dikesampingkan melewati Tuh Itpeng, dengan merendengi Cuhun Huiliong Kiamhek, mereka menuju ke arah tempat yang membutuhkan tanaganya. Sebentar kemudian, dua bayangan itu pun telah lenyap. Tuh Itpeng terlempar tinggi, sungguh kebetulan, ia tersangkut di atas sebuah pohon. Ranting pohon itu merusak beberapa bagian baju pakaiannya. Otaknya turut terkocok, di dalam keadaan tujuh keliling Tuh Itpeng merayap turun dari atas pohon tersebut, apa mau pegangan tangannya salah terkam, ia jatuh menggelinding ke tanah ngebeleduk. Celingukkan ke sana sini sebentar, Tuh Itpeng telah kehilangan jejak Paili Sian Chu. Kurang ajar, la bergumam. Masakan aku dilempar hingga nyangkut di atas pohon. Saat itu dari atas kepalanya, dari mana pohon tadi ia disangkukan oleh lemparan Paili Sian Chu terdengar satu suara. Siapa yang kau cuci, maki? Orang pun telah tiada di tempat ini. Tuh Itpeng mendongakan kepala. Terlihat olehnya seorang kakek kerdil sedang nangkering di tangkai pohon, kakek kerdil itulah yang mencemohkan dirinya. Siapa kau tanya Tuh Itpeng? Mungkinkah dilempar orang hingga nyangkut di pohon? Lepaskanlah peganganmu, maka kau akan segera jatuh ke tanah seperti apa yang telah menimpa atas diriku. Pada anggapan Tuh Itpeng, semua manusia di dalam dunia itu sama rata, sama baik dan sama jahatnya. Ia dilempar orang sehingganya nyekut di atas pohon, dirumuskan pula bahwa setiap orang yang berada di ranting pohon, tentunya dilempar oleh lawan tandingan. Kakek kerdil itu tertawa terbahak-bahak, ia lompat turun dari atas pohon. Ha, 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 tangannya menuding-nuding Tuh Itpeng yang dianggap terlalu jenaka. Tuh Itpeng sedang penasaran tentu saja ia marah mendapat perlakuan seperti itu, dengan menekuk wajah ia membentak. Hei, masih kau tertawa terus? Biar ku pukul sebagai hajaran atas kelakuanmu yang kurang ajar itu. Si kakek kerdil telah siap menghentikan tertawanya, mendengar ancaman Tuh Itpeng, ia pun tertawai lagi. Hektometer, Tuh Itpeng membentak, apa yang lucu? Setelah kau kenal dengan tinjuku, baru kau tahu tidak guna kau tertawa. Dan betul saja, ia menggerahkan tinjunya menjotos kakek kerdil tersebut. Tuh Itpeng bukanlah. Seorang pemuda yang suka pertarungan, maksudnya mengeluarkan tinju tersebut hanya ancaman belaka, jarak di antara dua orang lebih dari empat tangan, tak mungkin tinju tersebut mengenai sasaran. Si kakek kerdil tiba-tiba menggerakkan badannya, ia maju memacungkan mukanya, maka jarak dua orang itu pun mendekat, dengan tepat, tinju Tuh Itpeng, mengenai hidung si kakek. Kakek kerdil yang nangkering di atas pohon lama itu menghentikan tertawanya, ia lompat mundur dengan membekap hidungnya yang kena tinju. Nah sudah ku beri peringatan, tetapi kau terlalu bandel tentunya sakit kena tinjuku, bukan tanya Tuh Itpeng merasa kasehan. Kakek kerdil itu membuka hidungnya yang ditutup, maka hidung tersebut melesak ke dalam hingga cekung ke dalam. Celaka, celaka, teriaknya. Kau telah memukul pesek hidungku, hidung, mancungku yang bagus itu telah kau buat melesak ke dalam. Tuh Itpeng mempentang mat celebar. Dan betul saja si kakek kerdil telah kehilangan hidungnya. Bagian 23 Pemilik kuku besi cakar bebek yang disegani. Tuh Itpeng pernah dan sering melihat wajah tak berkulit yang tiada berhidung, maka Beium terbayang olehnya bahwa tidak mungkin hidung seseorang dapat melesak masuk, bila tidak disertai dengan ilmu penyusut yang sudah hampir tidak terdengar lagi itu, atau memang orang tersebut berwajah aneh, dilahirkan dengan hidung melesak masuk ke dalam. Apa yang si kakek kerdil perlihatkan, hingga hidungnya menjadi hilang, membuat Tuh Itpeng merasa kasihan. Semua ini dikarenakan jotosannya tadi, ia harus mengakui akan kesalahannya. Wah, bagaimana harus menebus dosa ia menggerundel si kakek kerdil telah berteriak-teriak. Hei, pemuda, ingusan, kau telah mendesak hidungku ke dalam, setelah tiba di rumah, apa yang harus kuk pertanggung jawabkan kepada istriku. Tuh Itpeng garu kepala. Bagaimana ia harus mempertanggung jawabkan hal tersebut? Kau-kau tidak bersalah katanya beritahu saja secara terus terang, hidungmu telah ditekuk masuk oleh seseorang. Si kakek kerdil membuat, gerakan tangan yang seolah-olah tidak berdaya katanya. Setelah itu, apa jawabanku, bila istriku bertanya, orang menekuk hidungmu sehingga bengkok ke dalam, sudahkah kau menekuk hidung orang itu? Garukan tangan Tuh Itpeng bekerja sama kin bingkung, katanya. Kau, kau, seharusnya membalas dan menekuk masuk hidung orang yang bersangkutan, bukan? Seharusnya demikian kata si kakek kerdil. Maka serahkanlah hidungmu, agar dapat ku tekuk menjadi pesek. Tuh Itpeng menekan hidungnya, hingga terdengar jelas dengusan nafasnya. Hidungku ingin dirusak katanya. Apakah faedahnya setelah menekuk pesek hidungku hingga melekuk ke dalam? Mungkinkah karena pembalasanmu ini, hidung rusakmu itu pulih kembali? Siapa tahu kata si kakek kerdil. Mungkin dapat pulih kembali. Kukira demikian. Hei, awas. Aku akan menekuk hidungmu itu hingga masuk ke dalam. Sebelum Tuh Itpeng mengerti makna dari kata yang diucapkan oleh si kakek kerdil, terdengar, ser, hidungnya telah terasa sakit. Gerakan kakek itu cepat sekali, dengan satu jotos pembalasan, ia berhasil memukul hidung sidungmu. Tuh Itpeng meringis sakit, hampir air matanya mengucur keluar. Kakek bangkotan, jeritnya. Sakit sekali pembalasanmu ini. Mengapa kau memukul keras-keras? Bila tidak keras, mana mungkin hidungku keluar hingga mancung kembali kakek kerdil tertawa berkah-kakan. Tuh Itpeng membelalakan matanya, eh betul saja hidung si kakek yang telah melesak ke dalam itu tumbuh mancung seperti sendia kala. Cepat ia mengusap hidungnya, takut hidung ini lenyap kadehem. Apa yang tangan Tuh Itpeng rasakan ialah hidungnya masih utuh? Untung, bagus, katanya. Hidungku masih berada di tempat semula. Kakek kerdil itu menudingkan tangan, katanya. Tahukah bahwa kau tuh hanya hidungmu itu karena belas kasihanku? Belas kasihan Tuh Itpeng, mementangkan matanya lebar. Mengapa tidak kata si kakek kerdil? Begitu tangan mengenai hidungmu, telah ku rasakan daging keluar, maka bila terlalu keras ku desak hidungku telah semakin panjang. Aku teidak mau berhidung panjang, maka harus memelihara hidungmu sehingga tidak melesak ke dalam. Ha, ha, ha. Tanda petik. Si kakek kerdil tertawa tarpingkal-pingkal, dirasakan perutnya sampai sakit karena geli. Seharusnya kesalahan berpangkal padamu sendiri, kata Tuh Itpeng mengapa memajukan wajahmu ke depan, hingga membuat benturan. Sudahlah, kata si kakek. Eh, kau ini agak kelucu, menyenangkan siapakah namamu. Tenaga dalarmu kuat hebat, mengapa berat tangan, kaku menggunakannya? Mendengar kata pujan tenaga dalarmu kuat hebat, kapalat Tuh Itpeng dirasakan melembung besar, ia bangga, segera dibusungkan dadanya berkata. Mengapa tidak? Tahukah kau, bahwa aku adalah jago kelas satu? Kakek kerdil tersebut menganggukan kepala, seraya berkata. Kau adalah jago kelas satu, lalu dimasukkan ke dalam kelas berapakah para jago segolonganku? Beranikah kau menerima pukulanku? Tuh Itpeng menggoyangkan kepala, demikianlah jawabnya. Aku tidak mau melukai dirimu lagi. Di antara kita tidak ada dendam permusuhan bukan? Mengapa harus menggunakan kekerasan? Bilakah sudah bosan hidup? Aku tidak bersedia dijadikan Al Gojo, kero untuk mencari kematian terlalu banyak untuk diuraikan, menggantung diri, terjun di kali, terjun ke dalam jurang, silahkan pilih salah satu di antaranya. Kau tidak mau adu kekuatan denganku? Bagaimana aku tahu bahwa kau adalah jago kelas satu? Kau, sungguh kepala batu kata Tuh Itpeng. Kalau kau tahu bahwa aku adalah jago kelas satu, maka jiwamu telah tiada gunanya. Si kakek kerdil memaksakan agar Tuh Itpeng mau mengadu kekuatan tangan dengannya. Apa mau si pemuda kukuh tidak mau melayani tantangan tadi? Mereka kukuh pada pendapat masing-masing. Di dalam kehabisan akal, si kakek kerdil menggerakkan tangannya dan berkata, Baik, kau tidak mau bergerak, aku akan mulai memukulmu terlebih dahulu. Tanda petik. Pang, 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 beberapa kali si kakek kerdil telah menggampar kedua belah pipi Tuh Itpeng. Selesa ISI kakek menghentikan gambarannya tadi, ini merupakan suatu bukti betapa cepat dan gesitnya gerakan si kakek kerdil ini. Tuh Itpeng bengong, tidak mengerti mengapa si kakek kerdil ini dapat menampar pipinya yang jauh lebih tinggi beberapa kaki. Kau tidak mau menggerakkan tangan memukul bentak si kakek kerdil itu. Baik kata Tuh Itpeng yang segera memukul ke depan dengan telapak tangan. Dengan tepat pukulan tadi mengenai dada si kakek kerdil. Hayo kata Tuh Itpeng telah kau rasakan kelihayanku. Kakek kerdil itu tertawa cengar-tingir, tidak dirasakan akan adanya pukulan yang mengenai dada. Tuh Itpeng melengat, masakan pukulan tadi tidak membawa hasil. Tanda tanya. Maka niatannya menarik pulang telapak tangan untuk menambah kekuatan, pikirnya pukulan tangan tadi masih kurang keras. Tuh Itpeng menarik pulang tangannya, tetapi ia berteriak aneh. Mengapa kau berteriak tanya si kakek? Tuh Itpeng tidak sempat memberi jawaban. Ternyata tangannya telah lengket pada dada si kakek kerdil, ia tidak berhasil menarik pulang iagi. Sesuatu daya sedot telah memaksanya tak mau lepas. Beberapa kali Tuh Itpeng mengerahkan tenaga, tetap tidak berhasil, terjadilah tangan lengket. Eh, mengapa kau memasang telapak tanganmu di dadaku? Tanya kakek kerdil itu tertawa. Tuh Itpeng masih berkutep, berusaha melepaskan tangan yang lengket pada dada orang itu labungkam meneringis. Pemuda ingusan kata si kakek kerdil. Menurut ematku, lebih baik menggunakan pisau menguliti tanganmu, biar tanganmu bisa terlepas. Setelah dikuliti dengan pisau, memang tanganku memang dapat lepas kata Tuh Itpeng. Hanya setelah itu aku tidak dapat menggunakan tanganku lagi bukan? Lalu apa yang harus kulakukan bila tidak boleh menguliti tanganmu yang lengket rapat ini? Tanya si kakek menggoda. Aku, aku, biar ku kuliti saja kata si kakek kerdil itu dengan mengeluarkan pisau yang sangat tajam. Jangan, Tuh Itpeng berteriak. Bagaimana aku dapat bergerak bebas, bila harus membawa-bawa dirimu kata si kakek kerdil? Siapa yang kasih hijin menempelkan tanganmu di sini? Penasaran. Penasaran, teriak Tuh Itpeng. Bila bukan dadamu yang mempunyai daya sedot, bagaimana telapak tanganku dapat memenempel tidak bisa lepas? Kakek kerdil itu tertawa, Nah ilmu kepandayan siapakah yang lebih tinggi di antara kita berdua si kakek bertanya. Tuh Itpeng mengasah otak tumpulnya sebentar, maka ia pun mengerti akan maksud tujuan kakek kerdil itu, katanya. Dilihat dari keadaan seperti ini, karena dadamu mengeluarkan semacam daya sedot yang melengketkan telapak tanganku. Tentunya ilmu kepandayanmu berada di atasku. Tetapi hidungmu telah kujotos bengkok bukan? Maka dengan memperhitungkan keseluruhannya, ternyata ilmu kepandayan kita adalah setali tiga uang, jadi masih seimbang. Maksud tujuan dari si kakek kerdil yang memasukkan hidungnya-hidungnya ke dalam isi daging ialah memancing dagelan buah tertawaan orang, menggelikan dan menggirangkan Tuh Itpeng, mana tahu, karena inilah dirinya dinyatakan kalah setingkat. Putusan Tuh Itpeng ialah setali tiga uang, sama kuat atas kekalahannya yang tidak berhasil melapaskan telapak tangan dari sedotan tenaga dalam si kakek kerdil. Sungguh keterlaluan. Maka, kakek kerdil itu pun menyengir kuda. Baiklah apun dapat menyetujui putusan setali tiga uang, sama kuatnya Tuh Itpeng. Ternyata kita sama kuat, bukan? Sudah seharusnya mengikat tali persaudaraan, aku lebih tua darimu, istilahkah panggilan yang akan kugunakan ialah adik dungu. Boleh juga, Tuh Itpeng tidak, menyatakan keberatan atas panggilan adik dungu itu aku akan memanggil L.M. Ungkoh pendek. Dua manusia aneh ajaib penengikat tali persaudaraan, mereka bersumpah untuk mengecap kesenangan bersama, menanggung derita berdua. Yang satu membahasakan adik dungu kepada saudara mudanya, dan yang lain memanggil lengkoh pendek kepada saudara tuanya. Dikatakan aneh bin ajaib karena dua manusia itu tidak membutuhkan nama sama sekali, dikatakan nama itu hanya sebagai renbel hidup, mudah untuk menggantikannya, bukan? Setelah memanggil adik dungu sebagai permulaan kata, kakek kerdil itu pun bertanya, Apa kerjamu di tempat ini? Tanda petik. Aku sedang mengejar seseorang. Eh, bukan, dua orang, kata Tuh Itpeng. Telah iama aku menetap di atas pohon, kata si kakek kerdil. Setiap orang yang lewat tidak iepas dari mataku, orang macam apakah yang kau ingin temukan? Tuh Itpeng menarik napas panjang, tiba-tiba saja wajahnya merah membara. Mengapa kau maiu si kakek pendek mengajukan pertanyaan? Engkoh pendek, kata Tuh Itpeng. Tidaklah kau tahu, bahwa orang yang ku cari itu adalah seorang wanita nuda cantik. Seorang wanita nuda cantik si kakek pendek mengerutkan alis, tiba-tiba ada wanita muda yang lewat ke tempat ini, kecuali orang yang berjalan sama-sama dengan anak perunyusnya Siang Kuan Cie. Betul. Betul, Tuh Itpeng berseru girang. Dialah yang ku cari. Si kakek kerdil mempunyai wajah yang tidak ada kesukaran dunia, ini waktu menatap Tuh Itpeng tajam, dengan sungguh bertanya. Wanita muda yang berjalan bersama-sama Siang Kuan Buceng itu? Betul. Tahukah tentang asal-usulnya si kakek kerdil menanya? Tuh Itpeng menganggukan kepala. Kukira kau belum tahu jelas si kakek kerdil menggoyangkan kepalanya. Mergapa tidak tahu jelas Tuh Itpeng mendongakan kepala. Namanya Kat Siow Hoan, putri dari Kat Sem Nima Almarhum. Istri lepas dari ketua Seng Po Cium. Dia. Dia sangat baik sekali kepadaku. Oh, adik dungu si kakek menghela nafas titikku kira kau berpura-pura tolol, tidak taunya betul tolol. Dia. Dia baik sekali kepadaku, kata Tuh Itpeng. Dia baik kepadamu menegaskan Seng Nengkoh pendek. Mengapa tidak melakukan perjalanan bersama dirimu, tapi memilih si perunyus yang koan buceng? Aku pun tidak habis mengerti, dengan alasan apa ia mau mengadakan perjalanan bersama-sama dengannya Tuh Itpeng menarik nafas panjang. Ia sangat sedih sekali. Otak udang si kakek memaki. Wanita manakah yang memandang ke bawah? Gadis manakah yang tidak suka wajah tampan rupawan? Dengan wajah dan sifat yang kau miliki, tak usah kau mengimpi untuk dapat mengawani wanita muda itu, tahu. Tanda tanya. Mengimpi seekor lalat yang lagi terbang hampir masuk ke dalam mulut Tuh Itpeng. Bagaimana tidak? Perbedaan di antara kalian terlalu jauh, tahu. Aku tidak bermimpi. Aku tidak bermimpi, kata Tuh Itpeng. Dia. Dia telah. Eh, adik dulu, kata si kakek kerdil. Seharusnya aku diam saja di tangkai pohon, aku sering memikirkan sesuatu yang sulit untuk dipecahkan. Tiba-tiba kau nyangkut tidak jauh dariku, sifatmu amat lucu dan hatiku menjadi terbuka dan gembira. Ingin aku memberi suatu hadiah kepadamu, maukah kau menerima pemberianku? Benda apakah yang akan kau hadiahkan kepadaku? Kata Tuh Itpeng. Bagaimana aku harus membalas tanda perkenalanmu itu? Ulurkan tanganmu, perintah si kakek kerdil. Tuh Itpeng mengulurkan tangannya. Maka, kerincing tiba-tiba saja pada lima jari tangannya telah bertambah dengan kuku besi. Kuku besi ini adalah hadiah pemberian es i kakek kerdil yang memasang pada kelima jari si adik dungunya. Hei, permainan apakah ini tanya Tuh Itpeng? Lekas lepaskan lagi. Goblok makiseng kakek kerdil. Mana kau tahu khasiatnya kuku besi cakar bebek ini? Setiap orang yang mengenal tanda kenamaanku akan memberi salut padamu, tak berani mereka mengganggu, tahu. Bila ketemu dengan orang yang tak mengenalnya, kau dapat menggunakannya sebagai senjata untuk melawan mereka, bukan? Tuh Itpeng berpikir sebantar, ia menganggukkan kepala dan berkata, Betul juga. Tapi, tapi, bagaimana bila aku kurang hati dan melukai diri sendiri? Putar balik telapak tangan musik kakek kerdil memberi perintah. Tuh Itpeng membalikan telapak tangannya, maka, kerincing, kuku besi itu menukik sehingga menutup, sama rata dengan jari. Diputarnya balik kembali, kerincing, kuku besi yang dikatakan sebagai kuku besi cakar bebek itu pun berdiri kembali. Engkau pendek, kau baik sekali, Tuh Itpeng berseru girang. Aku berterima kasih denganmu. Dengan adanya senjata ini, aku akan menempur keempat jagung godbyep itu. Si kakek kerdil berkata, Hai, perkenalan kita cukup lama. Siapakah manusia yang menjadi ayahmu? Tuh Itpeng memberi jawaban. Si golok emas teranpatan dengan Kim Tubu Tai Tu Tong Sin adalah namanya. Hei si kakek pendek berteriak. Sekali lagi kau ulang nama panjangnya tadi. Ha, ha, Tuh Itpeng tertawa. Tentunya kau kenal dengan beliau, bukan? Beliau adalah salah satu dari tiga jago, dari daerah Liao Tong. Kukira pernah mendengar namanya, kata si kakek kerdil. Tu Tong Sin mati di bawah tangan empat jagung godbyep. Pai Li Sian Chu telah mengakui akan kedosaannya. Kukira kau harus mengecek dengan jelas keterangan ini, kata si kakek kerdil. Segala sesuatu harus diusut dengan jelas, sebelum diberi putusan yang merugikan nama baik seseorang. Mungkin kau telah tahu siapa yang telah membunuh ayahku. Si kakek kerdil menggoyangkan kepala dan berkata, Adik Dungu, sampai di sini saja pertemuan kita. Aku segera meninggalkanmu. Baik kau membawa diri. Badannya melesat dan lenyap. Tuh Itpeng menggerutu kulihat tengkoh pendeku ini pun termasuk salah satu jago kelas satu. Tidurnya Tuh Itpeng telah batal, lah mempermainkan kuku besi pemberian si kakek pendek. Tak ingat akan kat Siow Hoan, segera ia membalikan tangannya sedemikian rupa, dan kuku besi itu pun masuk ke dalam. Ker pemasangan si kakek kerdil dan konstruksi kuku cakar bebek ini istimewa tak menggangu bagi si pemakai. Tuh Itpeng melanjutkan perjalanan. Tujuli kemudian, di depan si pemuda bergumung banyak orang, lebih dari sepuluh tokoh silat sedang mengepung tiga orang yang bersenjata pedang, hebat sekali pernaianan pedang mereka, dengan berjumlah. Kecil belum ada tanda yang menyatakan marka mana di pihak yang kalah dan mana di pihak yang menang. Tuh Itpeng memandang sebentar, ia merasai keadilan telah diinjak-injak, masakan belasan orang melawan beberapa orang, tidak peduli siapa yang dikeroyok, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, ia segera maju membentak. Berhenti. Hentikan pertempuran ini. Penaga dalam Tuh Itpeng telah mengalami kemajuan pesat, suara bentakan tadi mengumandang keras, bagi kedua pihak yang sedang bertempur dianggap jago kelas istimewa, masing dengan segera memisahkan diri, mereka menghentikan pertempuran segera. Tiga orang yang menyisihkan diri ke arah kiri, belasan orang berpihak ke kanan. Lebih banyak kesenangan menoleh ke kanan, Tuh Itpeng menggunakan matanya mengawasi ke arah mereka. Di sana lelaki wanita, yang jangkung, yang pendek, yang kurus, dan beraneka macam corak potongan tubuhnya. Setelah itu, ia mengalihkan pandangan matanya ke kiri, di sini terdapat tiga orang menggunakan pedang, ketiganya inilah yang dikeroyok. A.A.A.A.A., Cuhun Hui Liyong Kiam Hek dan Paili Sian Chu, maksud Tuh Itpeng menghentikan pertempuran ialah menolong ketiga orang tersebut dari kesukaran diketpung dan dikeroyok, dilihat tiga orang ini adalah musuhnya, ia pun menyesal. Jago wanita Paili Sian Chu menggerakan pedang, maksudnya menyelesaikan SI pemuda yang telah berulang kali mengganggu. Ketua Ngo B.Y.P. Tian Sim Siang Jin membentur sikut Seng Sumo Ai, mulutnya menjebik ke arah kuku besi cakar bebek di kelima jari Tuh Itpeng. Maksudnya agar adik seperguruan ini jangan berlaik uce roboh. Wajah Paili Sian Chu berubah, ia menyurungkan niatnya. Belasan orang itu telah berserikat, mereka mengurung Tuh Itpeng di pusat lingkaran, jelas sekali maksud ini bahwa mereka siap menggolongkannya ke dalam arna pertempuran. Tuh Itpeng memandang ke arah belasan orang itu lagi, salah satu di antaranya ialah siorang tua yang beralis panjang, si pemuda memberi hormat berkata, selamat bertemu atas perkenalan kita yang bertarna. Wajah belasan orang, termasuk siorang tua beralis panjang ini galak dan menunjukkan kemarahan, dikala Tuh Itpeng mengangkat kedua tangannya, samar-samar terlihat kuku besi cakar bebek pada kelima jarinya, wajah orang itu pun berubah segera. Selamat bertemu, kata orang tua beralis panjang yang ternyata di Allah yang jadi pemimpin dari rombongannya. Bagaimanakah kedatangan saudara? Kalian sedang bertarung, bukan tanya Tuh Itpeng. Hanya ucapan ini yang dapat Tuh Itpeng keluarkan, maksudnya ialah mencari hubungan baik. Betul, orang tua beralis panjang itu memberikan jawaban hormat. Kami dan kawan berjumlah 14 orang, mempunyai permusuhan yang tidak mudah diselesaikan dengan para jagong Godbye Pai. Setelah bertemu di tempat ini, mudah untuk dibayangkan, seharusnya kami menyelesaikan permusuhan itu, bukan? Sudah selayaknya, kata Tuh Itpeng. Aku pun mempunyai dendam kesumat dengan mereka, perlu diketahui bahwa ayahku terbunuh di tangannya. Tuh Itpeng menunjuk ke arah Pai Li Xiancu. Tian Sim Xiangjin, Chu Hun Hui Leong Kiamhek dan Pai Li Slancu mengeluarkan suara dengusan di hidung mereka, suatu tanda bahwa mereka tidak menyetujui keterangan si pemuda. 14 orang menunjukkan wajah girang, teristimewa siorang tua beralis panjang, ia menyipitkan matanya, ternyata kedua matu ini tidak sama, satu besar dan sebelah lainnya agak kecil. Oh 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 oh, ia berkata, di antara kita ternyata mempunyai persamaan pendapat dan kedudukan posisi bukan? Musuh Go Biel Pai. Betul. Maka kami dengan 14 orang kawan segera memereskannya. Ada Iebi, baik saudara menonton di pinggiran saja, kata siorang tua beralis panjang dengan matu sipit sebelah itu. Dari kuku besi cakar bebek diketawi Beking si pemuda terlalu hebat dan kuat, tidak berani ia mengusik-usiknya, ilmu kepandayan mereka cukup untuk menundukkan Tian Sim Siang Jin bertiga, maka kata diucapkan seperti di atas. NG. NG. Tuitpeng memperdengarkan suaranya. Kukira. Titik. Kukira, perlakuan kalian dengan care pengeroyokan ini kurang adil. Orang tua itu mengkerutkan alisnya. Dari mana, muntiul pemuda semrawut ini? Mengapa tidak keruan macam? Bila saja berani ia memberi pertanggungan jawaban kepada si pemilik kuku besi cakar bebek, tentu Tuitpeng sudah ditendang pergi hal ini membawa risiko besar, buntut perkara tentu akan menjadi panjang, ia tidak mempunyai keberanian itu. Apa yang saudara kemukakan memang harus diperhatikan, kata orang tua beralis panjang itu, hanya kami ditakdirkan berkawan 14 orang, para saudara dan saudariku ini belum pernah berpisah, menghadapi ratusan orang pun tidak gentar, dengan kekuatan kami yang berjumlah 14 orang ini, melawan mereka. Maka kebiasaan ini tak dapat dirubah, kami adalah mempunyai tali persaudaraan kompak yang tak mungkin dipisah-pisah, tak mungkin dipecah belah. Arti dari kata pemimpin 14 orang itu ialah tidak melakukan pengeroyokan, tetapi menonjolkan kekompakannya. Menonjolkan kekompakan sesuatu organisasi adalah baik, menonjolkan kerukunan keluarga tidak dapat dicela, maksudnya ialah menarik simpati Tui Peng yang diduga keras sebagai kurir si pemilik kuku besi cakar bebek. Isi otak Tui Lte Peng memang terlalu rapat, kurang olie pelumas untuk mengejirkannya, di dalam hal pengeroyokan dan kekompakan seseorang, ia kalah debat. NG, demikian terdengar suatu iteng yang berdiri, ku kira kau dan kawan Murnem punya alasan kuat, setelah itu, ia pun berjalan pergi neninggalkan lapangan. Orang tua beralis panjang dan kawan ia mengambil sikap mengurung, segera mereka memberi jalan agar si pemuda meninggalkan Arna pertempuran. Tidak jauh Tui Peng berjalan, terdengar suara Paili Siancu yang mencemohkan dirinya. Hektometer seperti apa yang telah ku duga. Kau bukanlah manusia baik, ternyata dugaanku tidak salah. Kau adalah salah satu komploton dari para siluman dari daerah Tian Kang Chip Hiat. Tui Peng menghentikan iangkahnya segera. Bila Tui Peng bukan dilahirkan di daerah Tian Kang Chip Hiat, besar kemungkinannya tidak mengenal siapa para siluman dari tiang Kang Chip Hiat itu. Mereka adalah para manusia malas yang mau hidup mewah, kerjanya ialah menjagal dan membegal, penipu dan pembunuh, walau dengan dalih membela kebenaran dan keadalan, tetap langkah mereka itu tidak dapat dibenarkan. Tui Peng membalikan badannya, di hampir isu orang tua beralis panjang, ia menudingkan dengan jarinya kepada orang tua itu, terdengar suara gemerencing dari kuku besi cekar bebek. Hei! Geramnya! Orang tua beralis panjang itu adalah pemimpin dari 14 manusia siluman dari daerah Tian Kang Chip Hiat, tak urung ia pun mundur selangkah mendapat tunjukkan Tui Peng tadi. Tentunya kau yang bernana siluman alis panjang tiang biye loyau kata Tui Peng. Orang tua beralis panjang tiang biye loyau menganggukan kepala. Metus Saudra sungguh tajam katanya. Aku adalah dewa alis panjang tiang biye losian. Nama Yauwato siluman adalah nama perberian para tokoh rimba parselatan kepada 14 orang tadi. Hanya mereka tidak mau menerima panggilan para siluman itu. Digantinya kata Yauwato dengan sian yang berarti dewa, lah menyebut diri sendiri sabaget yang biye loyau sian yang berarti dewa alis panjang. Membenarkan dugaan ia, Tui Peng segera menyapu 14 orang itu dengan sinar mata tajam. Ditunjuknya seorang laki kurus bermata satu dan berkata, Kau, kau tentunya yang bernama siluman metus satu tokbok yau. Laki kurus yang ditunjuk menganggukan kepala katanya. Benar, namaku adalah dewa metus satu tokbok sian. Tentunya kau yang bernama siluman pinjang kata Tui Peng kepada seorang berwok berkaki tunggal. Betul namaku dewa pinjang. Kau siluman tangan panjang. Betul namaku dewa tangan panjang. Kau siluman kumis kucing. Betul namaku dewa kumis kucing. Sebagian besar dari 14 siluman itu mempunyai ciri yang khas, dan Tui Peng dapat menebak ke semuanya dengan tepat satu persatu. Mereka adalah 14 siluman dari daerah Tian Kang Cip Hiat, hal ini tidak perlu diragukan lagi. Tui Peng kurang pintar, kurang cerdas, hal ini tidak perlu disangkal. Satu keistimewaannya yang boleh dipunguti alah dapat membedakan kebenaran dan keadilan di dalam arti kata sejujur-jujurnya. Ngo B.Y.P. adalah satu dari beberapa partai besar yang terkenal sebagai penegak hukum. Di dalam hal ini, belum tentu setiap langkah dapat dibenarkan, namun pada garis besarnya, haluan mereka itulah yang tepat. Berlainan, dengan para siluman dari daerah Tian Kang Cip Hiat, kadang mereka dapat melakukan kebaikan tetapi apa yang menjadi tujuan dan garis penghidupan neraka ini salah. Golongan inilah yang disebut sebagai golongan sesat. Memilih kebenaran dan keadilan, meninggalkan jalan sesat adalah pedoman hidup bagi setiap pendekar yang berhati mulia, Tu It Peng adalah salah satu dari mereka yang bersendikan hidup untuk keamanan dunia. Salah satu dari tokoh Ngo B.Y.P., yaitu Paili Sian Chu mengaku telah membunuh ayahnya, dendam ini tak dapat dipisah-pisahkan. Tu It Peng wajib memberi tuntutan. Dan ia tidak dapat menyatukan diri dari para siluman dari daerah Tian Kang Cip Hiat itu, hal ini pun sudah menjadi suatu kewajiban. Tu It Peng mengalami kesulitan. Maksudnya ingin berpihak kepada Ngo B.Y.P., hanya saja di sana ada Paili Sian Chu sedikit gangguan. Tu It Peng tidak mendengar percakapan di antara Tian Upopo dan Ban Lolo, dilembah Ken Cukok dahulu, maka ia pun tidak tahu bahwa orang yang membunuh ayahnya adalah komplotan ibu Kat Siaw Hoan, yaitu Kat Sam Nyo yang jahat. Siluman alis panjang tiang B.Y.Loyau berpandangan luas, segera ia dapat menduga ada sesuatu yang membingungkan si pemuda, orang yang dianggap salah satu dari beberapa kurir si pemilik kuku besi cakar bebek. Mereka tidak takut kepada Tu It Peng yang telah mempunyai ilmu kepandaian pada batas tertentu di dalam hal ini dapat dibuktikan dengan beraninya mereka melawan tiga jagung God B.Y.P. Yang ditakuti ialah si pemilik cakar bebek itu yang terkenal mau menang sendiri, membela golongannya dengan tidak mempedulikan kesalahan di pihak S.I.A.P.A. Maksud siluman alis panjang adalah menghindari diri dari bentrokan dengan Tu It Peng. Terdengan ia berkata, Kukira maksud saudara tidak guna turut mengeroyok tiga orang itu bukan? Betul, lain daripada itu adalah, siluman alis panjang tidak menunggu Tu It Peng menyelesaikan kata-katanya, ia pun memberi aba-aba cepat. Siap. Dengan mengepalai para kawannya yang berjumlah besar, siluman alis panjang mengurung Tian Sim Siang Jin bertiga. Setelah itu, seret, ia mengeluarkan senjatanya berupa prima dan mulai mengadakan serangan. Gerakan siluman rambut panjang disusul oleh kawannya, belasan macam senjata yang tidak sama meluruk ke arah Tian Sim Siang Jin. Pai Li Sian Chu dan Cuhun Hui Leong Kiam Hek. Tu It Peng terasing keluar dari gelanggang pertempuran. Ketiga jagong Goud B.Y.P. telah siap, maka pedang mereka pun bergerak cepat, menangkis setiap senjata yang datang menyerang datang. Suara beradunya senjata diselingi oleh aba siluman alis panjang, kadang terdengar juga suara geraman Tian Sim Siang Jin. Semakin lama, semakin terasa ketidakadilan pertempuran yang tak seimbang. Tu It Peng berteriak. Berhenti. Berhenti, Hayo Lekas hentikan pertempuran ini. Teriakannya tidak mendapat sambutan, ketiga jagong Goud B.Y.P. mulai terdesak, tidak mempunyai kesempatan menghentikan. Bagi ke-14 siluman dari daerah Tian Kang Cip Hiat, mereka harus menyelesaikan pertempuran dengan segera. Tu It Peng berteriak keras. Siluman alis panjang tiang B.Y.L.Y.O. Ku perintahkan kau berhenti, mengapa tidak dengar perintah? Tanda petik. Senjata primati yang B.Y.L.Y.O. selalu mengarah jalan darah maut Tian Sim Siang Jin dengan gencar, mendengar namanya disebut langsung, mau tidak mau ia harus memberi jawaban. Saudara mempunyai dendam kepada tiga orang ini bukan? Mengapa tidak turut memberi hajaran kepada mereka dan berteriak-teriak menghentikan pertempuran? Hati Tu It Peng tergerak, cepat ia berteriak. Aku segera menuntut balas, makanya segera kalian enyah tiang B.Y.L.Y.O. bertanya. Cukup kuatkah saudara seorang diri menghadapi mereka? Tu It Peng berkata, mengapa tidak aku adalah jago kelas satu? Orang yang beruang tidak akan perhatikan uang itu, bagi seseorang yang betul jago kelas satu tentu tidak berani mengatakan hal tersebut. Apa yang Tu It Peng katakan membuat si siluman alis panjang tertegun? Setelah menimang-nimang untung ruginya, daripada membiarkan pemuda ini berkoar tidak henti-henti, mengganggu. Ketenangan bertempur, ada lebih baik membiarkannya melawan tiga jago Ngo D.Y.P. Dengan jumlah mereka yang besar tak mungkin mereka melarikan diri. Siluman alis panjang mengeluarkan siulan panjang, senjata primanya dan mundur dari gelanggang pertempuran, inilah aba-aba untuk mundur. Empat belas siluman Tian Kang Cip Hiat membuat satu lingkaran di luar arena tadi. Silahkan saudara mulai mi lawan mereka kata siluman alis panjang kepada Tu It Peng. Dasar Tu It Peng pendek pikirannya, ia pun tahu bahwa untuk menghadapi Paili Sian Chu seorang belum tentu menang, apalagi ditambah dengan Tian Sim Sian Jain dan Chuhun Hui Liyong Kiam Hek. Mungkinkah ia berhasil? Bagian 24. Tu It Peng jago kelas satu yang tidak dapat menggunakan ilmu kepandaian dan tenaga kekuatannya. Tiga jago Nio B.Y.P. berhadapan dengan Tu It Peng. Si pemudar mengeluarkan kepalan dan menjotos. Tian Sim Sian Jin, Chuhun Hui Liyong Kiam Hek dan Paili Sian Chu melintangkan pedang mereka karena membuat jaring pertahanan kuat. Bila Tu It Peng tidak membatalkan serangannya, pasti C.L.A.K. Tu It Peng terkejut, tiapat serangan ia disusutkan kembali, beruntung tenaga dalamnya hebat, walaupun dilakukan secara paksa, ia berhasil menghindari bentrokan itu. Telapak tangannya terbuka dan suara kuku besi itu gemerincing keras. Tian Sim Sian Jain dan Chuhun Hui Liyong pernah berkenalan dengan Tu It Peng di gunung mereka, kala itu si pemuda tidak mempunyai kepandaian yang berarti, mereka terkejut atas kemajuannya yang hebat dan pesat. Tian Sim Sian Jin memindahkan pedang ke tangan kiri, ia berkata, Saudara Tu apakah hubunganmu dengan pemilik kuku besi cakar bebek? Kuku besi cakar bebek? Betul Tian Sim Sian Jain menganggukan kepalanya. Orang yang memiliki kuku-kuku besi pada kelima jarimu itu yang kumaksudkan. Tu It Peng berkata bangga. Diakah yang kau maksudkan? Dia adalah kawan baruku. Kami telah mengangkat saudara, aku memanggil engkau pendek kepadanya. Apa yang Tu It Peng kemukakan adalah keadaan yang sebenarnya, hanya saja hal ini agak kurang masuk di akal. Kakek kerdil yang menghadiahkan kuku besi cakar bebek itu adalah seorang tokoh disegani yang belum pernah menampilkan dirinya di muka rimba persilatan, masakan seorang tokoh istimewa mau mengangkat saudara dengan pemuda dunung? Tian Sim Sian Jain lebih percaya akan keterankan Tu It Peng bila pemuda ini menyebut si pemilik kuku besi cakar bebek sebagai majikan atau tingkatan tua dari salah satu familinya. Apa mau jawaban yang didapat bukanlah menurut ukuran pikirannya. Di dalam hal ini bukan saja Tian Sim Sian Jain bertiga tidak percaya, keempat belas siluman dari daerah Tiang Kang Cip Hiat yang turut mendengar saling gosok kuping, tidak satupun di antara mereka mempercayai akan kebenaran keterangan Tu It Peng itu. Tian Sim Sian Jain maklum betapa dungunya pemuda yang berani mengacau gunung Go Bi Ye Pe ini. Bukan Tu It Peng membentak ia memanggilku adik dungu Tian Sim Sian Jain mengerutkan alisnya. Kalian telah mengangkat saudara hanya keterangan ini yang kau berikan, tentu sudah mendapat kepercayaan katanya. Mengingat tidak ada dosa-dosa padamu, lekaslah kau pergi dari tempat ini. Siluman alis panjang berseru celaka, maksudnya kesempatan untuk mengadu domba akan batal, bila pemuda lucu itu mengikuti nasihat dan pergi meninggalkan tempat di mana mereka berada. Harapannya ialah Tian Sim Sian Jain bertiga melukai atau membunuhnya, dan tentu si pemilik kuku besi cakar bebek tidak mau mengerti, maka akan panjanglah buntut dari perkara ini. Sebelum siluman alis panjang dapat care untuk meruskan usaha, terdengar suara Tu It Peng berkata, Mana boleh? Kecuali kau mau menyerahkan nenek keriput ini padaku. Biar ku bawa dirinya ke daerah Koan GWA, di sana ku bunuh dirinya membayar jiwa ayahku di alam baka. Hati Tian Sim Sian Jain mangkel dan geli, katanya. Agaknya kau ingin mengadakan dagelan di tempat ini? Eh, dia sendiri telah mengaku atas segala dosanya, bukan teriak Tu It Peng. Saudara Tu, kematian ayahmu menyangkut rahasia rimba persilatan, bukanlah sumu ayiku yang membunuhnya, Tian Sim Sian Jain memberi keterangan dengan sabar. Di atas gunung, kau pun turut dengar akan pengakuannya, bukan? Mengapa masih mencoba membela Tu It Peng tidak puas? Sifat Pai Li Sian Chu sangat pemarah, pedangnya digerakan dan membentak. Membela bapakmu yang telah mati itu. Mendapat serankan mendadak, Tu It Peng kaget, tepat ia mundur ke belakang, hanya gerakannya kurang cepat, maka sebentar lagi, kelima jarinya akan terpapas oleh tajamnya pedang. Tian Sim Sian Jain telah memindah pedang ke tangan kiri, maka tangan kanannya bebas bergerak, melihat suasana seperti itu, ia bergerak, mecengkeram baju Seng Sumoai yang segera ditarik mundur. Maka bebaslah bahaya yang mengancam kelima jari, Tu It Peng. Reaksi Tu It Peng di dalam ilmu esilat lambat-lamban, hal ini bukan berarti tidak ada sama sekali, tangannya bergerak mencakar, maka kuku besi itu bergerak mencakar, hasilnya lumayan, sebagian baju Pai Li Sian Chu tertarik, sobek. Tihian Sim Sian Jin melepaskan pegangan ia, memenarkan kedudukan Seng Sumoai. Pai Li Sian Chu berteriak, Su Heng, kau tega membiarkan aku luka. Tian Sim Sian Jin telah memindahkan pedang ke tangan kanan, maka tubuhnya bergerak, ser, 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 ia mendesak Tu It Peng. Si pemuda terhuyung-huyung mundur ke belakang, serangan Tian Sim Sian Jin luar biasa hebat, ia tidak bardaya. Beberapa saat kemudian, sit, set, ser, terasa dingin, Tu It Peng mengusap kepalanya dan sebagian besar rambutnya telah lenyap-telah lenyap terbang, kelimis botaklah kepala pemuda kita, jago nomor satu ini. Tian Sim Sian Jin merasa cukup memberi hajaran, ia mengundurkan diri. Sangkanya Tu It Peng tahu diri dan pergi dari tempat itu. Apa mau ia bertemu dengan seorang kepala batu? Setelah mengusap kepalanya, bukan Tu It Peng mundur lari, ia menubruk daagan bertariak kalap. Berani kau memela semua aimu. Hayo, ganti jiwa ayahku. Tu It Peng telah menggerakkan kuku besi cakar bebeknya, sayang kurang pandai ia menggunakan senjata tersebut, Tian Sim Sian Jin dapat menghindari dengan mudah. Berulang kali Tu It Peng menyerang, berulang kali pula Tian Sim Sian Jin menghindari dari cakaran-cakaran itu, akhirnya ia naik darah, pedang dikasih bekerja, terdengarlah desingan pedang dan terlihat berkelebatnya sinar pedang, dan rambut Tu It Peng dibuatnya berterbangan. Periksalah kepalamu perintah Tian Sim Sian Jin. Tu It Peng mengusap kepalanya yang telah menjadi gundul kelimi izitu, ia cengar-cengir bengong, entah apa yang harus dilakukan olehnya. Cuhun Hui Liyong Kiam Hek tertawa, katanya. Rambut yang hilang dapat tumbuh lagi, tetapi apa akibatnya bila kepalamu turut terbang? Terpisah dari tempatnya? Tu It Peng lelelutkan lidah dan melototkan matanya. Lekas kau pergi dari sini demikian bentak Cuhun Hui Liyong Kiam Hek. Sebelum Tu It Peng mengambil keputusan, Tian Sim Sian Jin telah menggerakkan kakinya, hanya dengan sekali sepakan saya tubuh Tu It Peng telah terpental. Siluman alis panjang Tian Bi Ye Lo Yau mengucapkan kata yang sifatnya membakar. Mengapa kau tidak undang saudara tuamu itu? Yang dimaksud dengan saudara tua Tu It Peng adalah si kakek kerdil dengan ciri khas kuku besi cakar bebek yang istimewa. Setelah itu ia memberi aba-aba. Mulai. Maka, keempat belas siluman dari daerah Tiang Kang Cip Hiap menurung tiga jagung Go Bi Ye Pei. Mereka mengadu jiwa. Benesan macam senjata menghadapi tiga bilah pedang Go Bi Ye Pei. Pertempuran ini hebat dan ramai. Tu It Peng mengelus-elus kepalanya yang telah tiada rambut, ia ngeloyor pergi dengan hati kecewa. Ternyata ilmu kepandayan jauh nomor satunya belum cukup kuat untuk menandingi Tian Sim Siang Jin sekalian. Tentu saja, biar bagaimana. Tian Sim Siang Jin adalah ketua Go Bi Ye Pei yang ternama. Di dalam dunia persilatan ini, hanya ada beberapa gelintirkah manusia yang sepertinya. Marilah kita meninggalkan pertempuran keempat belas siluman dan tiga jagung Go Bi Ye Pei dan mengikuti perjalanan Tu It Peng. Si pemuda berjalan dengan menundukan kepa ialah tiba di sahlah tepi sungai, dilihat bagaimana kepala niatelah tindak berambut lagi, buat tak meletek sehingga memantulkan cahaya di air yang tenang. Ia menghela nafas panjang. Tiba-tiba terdengar suara tertawa di atas kepala Tu It Peng, dari atas sebuah pohon melayang turun seorang kekek kerdil, inilah sang tokoh yang mempunyai hobi bergelandangan di antara pohon dan daun. Ha, ha, kau diusir olehnya lah bergurau. Tu It Peng segera mengenali akan engkau pendeknya, ia mendelikan mata. Hei, kau mencukur rambut menjadi hwes iotanya ia gisi kakek kerdil. Mendengar ejekan itu kemarahan Tu It Peng tak dapat dikendalikan, maka kesalahan dijatuhkan kepada kakek kerdil tersebut, bentaknya. Gara-gara kuku besi hadiah pemberianmu inilah aku menderita. Si kakek kerdil tertawa geli. Apa arti katamu tadi tanyanya? Kuku besimu tiada guna, kata Tu It Peng, Tian Sim Siang Jin menyabetkan pedangnya ke kanan, seret, melemparkan arah pedang ke kiri, seret, maka ienya pelah rambutku sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi seperti ini. Kau lihat sambil merabah-rabah gundelnya Tu It Peng menjelaskan. Si kakek kerdil mengeluarkan suara dengusan. Hektometer. Tian Sim Siang Jin. Berani dia menghina dirimu. Kau telah kuaku adik, telah kau beritahukan kepadanya. Bagaimana tidak? Mari, kau kemari, kata si kakek kerdil. Ku beri petunjuk satu jurus ilmu silat simpanan, setelah itu kau boleh menemuinya lagi, ku tanggung kau dapat mencuci malumu dan merebut pedang kurang ajarnya itu. Rasa riangnya Tu It Peng pulih kembali, ia berjing krak-jing krak. Hei, mengapa kau tidak memberi beberapa jurus, agar aku dapat mencukur seluruh bulu rambutnya? Demikian Tu It Peng membayangkan telah bertemu dengan Tian Sim Siang Jin. Kakek kerdil mengoyangkan kepala berkata, Ku kira tidak mudah, dia adalah seorang ketua partai ilmu kepandayanmu masih terpaut jauh. Perhatikanlah dahulu petunjukku ini. Lah menggerak-gerakan tangannya memberi contoh bagaimana harus merebut pedang Tian Sim Siang Jin dari tangan ketua partai tersebut. Ilmu ku ini diberi nama Leong Seng Kiyu Chu atau naga melahirkan sembilan putranya, si kakek kerdil memberi keterangan. Terdiri dari sembilan perubahan yang akan menutup sembilan. Penjuru angin, lebih satu dari delapan penjuru angin, nih, kemana lawan lari, ia akan dapat kau gagalkan. Salah satu perubahan itu cukup untuk merebut pedang Tian Sim Siang Jin. Bila ia menyingkir ke kiri, kau harus menggunakan perubahan ini dan bila ia menyingkir ke arah kanan, kau harus menggunakan perubahan ini. Dia lompat tinggi, kau harus bergerak seperti ini, ia merendahkan diri ke tanah, kau harus bergerak seperti ini. Setiap perubahan dipertunjukkannya dengan jelas, perlahan dan banyak keterangan yang telah diperhitungkan masak. Tui Peng memperhatikan dengan seksama, matanya semakin besar, semakin melotot, dan bingunglah ia akan perubahan yang berneka ragam itu. Telah kau fahami tanya si kakek setelah selesai memberi gambar atas ilmu kepandain yang diturunkan kepada Tui Peng. Tui Peng bengong, memandang dengan metu, tiada berkedip, lah tidak memberi jawaban. Kakek kerdil itu mengulang pelajarannya. Metu Tui Peng dirasakan berkunang-kunang, tak sanggup ia mengikuti gerakan-gerakan engkau pendeknya. Si kakek mengulang pelajaran tersebut hingga lima kali, masih juga Tui Peng melototkan metu, tak mengerti. Setengah jurus pepun tidak dapat difahami pelayaran itu. Si kakek kerdil paham bahwa pemuda dihadapannya kurang berbakat, ia membawakan sikapnya yang sabar. Diulang lagi pelajaran Leong Seng Kiyu Chu Itu hingga dua puluh kali. Setelah disaksikan bagaimana Tui Peng tidak dapat menerima pelajarannya, ia menghela nafas. Untuk memahami pelajaran ini memang agak kesukar, katanya. Cobalah kau tunjukkan beberapa bagian yang telah kau pahami. Tui Peng manggoyengkan kepala berkata, Kukira tidak bisa. Adik dungu kata si kakek kerdil, belum pernah kutemukan ada manusia yang lebih dungu darimu. Tui Peng agak malu, perlahan ia bertanya, adakah pelajaran yang lebih mudah dari ini? Si kekek manggoyeng-goyangkan kepala ujarnya untuk menghadap. Tian Sim Siang Jin dengan ilmu yang lebih mudah, kukira tiada guna. Wah, ilmu kepandayan dan Sim Siang Jin itu tentunya lebih hebat darimu, bukan tanya Tui Peng. Pertanyaan ini tidak masuk ke dalam kuping si kakek, ia sedang termenung memikirkan care untuk menghadapi Tian Sim Siang Jin. Beberapa saat kemudian, ia menepok kepala. Nah teriaknya. Kuatur begini saja, setelah bertemu dengan Tian Sim Siang Jin, kau harus segera menantangnya seperti ini. Hei, mari kita bertempur lagi. Dapatkah kau mengucapkan kata seperti ini? Tentu dapat, kata Tui Peng. Tentunya ia berkata sudahlah, tiada guna kau menempurku kata si kakek kerdil menirukan logat Tian Sim Siang Jin. Maka, tidak menunggu ia menutup mulut, segera kau mekarkan kuku besi pemberianku itu ke arah pedang, pedang tersebut dengan kuku, tak perlu kau takut, kuku besi tersebut cukup kuat, setelah berhasil, kau harus segera bergulingan di tanah menjauhinya. Apa guna harus bergulingan di tanah tanya Tui Peng? Menambah kekuatan, tolol, seng saudara pendek agak gemas. Bila ia kurang hati, tentunya pedang dapat kau bawa lari. Tetapi, bila tidak berhasil merebut pedang tersebut, mempergunakan tenaga gulingan di tanah itu, kau harus segera melarikan diri, tahu. Mana boleh, Tui Peng tidak setuju. Maksudnya merebut pedang. Bahkan lebih dari itu, aku wajib menuntut balas, atas kematian ayahku. Mengapa kau memberi pelajaran untuk melarikan diri? Maka tertawa getirlah kakek kerdil tersebut. Adik Dungu katanya, ku kira dendam ayahmu itu tidak mudah terbalas. Ilmu kepandayan Tian Sim Siang Jin terlalu hebat bagaimu. Mendengar keterangan seperti ini, timbulah rasa sedihnya yang tidak teritahankan ia gi. Tui Peng menangis sedih, semakin lama semakin keras, akhirnya ia mengerung-gerung seperti sapi mau disembelih. Kakek kerdil berusaha menahan tangis Tui Peng tentu saja ia tidak berhasil. Lewat kuping kanan, dilempar pula ke kuping kiri, Tui Peng akhirnya menutup kuping. Sehingga kakek kerdil itu membentak keras, baru Tui Peng terlompatlah sangat keget. Dungu, maki seng saudara pendek. Manusia tidak guna. Aku memang tidak guna, kata Tui Peng. Apa pula gunamu sebagai saudara tuaku? Dasar sial, menggerundal si kakek kerdil entah nenek moyangku yang mana berbuat dosa, maka kutukan Tuhan dibebankan kepada diriku sehingga mengikat tali persaudaraan dengan si dungu yang sepertimu, pemuda dungu, tolol dan goblok. Mendapat makian seperti ini, Tui Peng tidak puas, Bantahnya, bagus, aku memang dungu, aku goblok, aku tolol. Mengapa harus mengikat tali persaudaraan denganmu di dalam artinya? Seolah-olah seng engkauh pendek itu pun dungu, goblok dan tolol pula. Belum puas sampai di sini, Tui Peng menarik-narik kuku besi pemberian si kakek kerdil untuk dicopot. Hanya ia tidak berhasil. Sudahlah, akhirnya seng engkauh mengalah. Janganlah kau terlalu mengumar napsumu. Tui Peng belum dapat mengerti kata engkauh pendek. Seng kakek kerdil kewalahan, maka ia pun membentak. Hei, tak mau kau mendengar perintah? Biar ku beri hajaran. Hajarlah Tui Peng menyerahkan badannya. Ia menangis menggerung-gerung kembali. Rasa sayang kakek kerdil kepada Tui Peng keluar dari hati sanubari yang setulusnya maka ia pun berkata. Baiklah, mari ku kawani kau menemui Tian Sim Siang Jin. Tui Peng melompat girang, ia menghentikan tangisannya. Nah, segera ku ajak ke sana, katanya. Jauhkah kata si kakek kerdil? Tidak, hanya lewat beberapa tikungan. Aku akan membuat perhitungan atas perlakuannya terhadapmu. Tetapi bukan kematian ayahmu. Ku kira, ayahmu bukan mati di bawah tangan Gobi Yee Pei, Tui Peng mengusap botaknya. Aku. Hayo, kau beri petunjuk jalan, kata kakek kerdil itu. Mereka balik kembali, arah tujuan ia ialah di mana terjadi pertarungan kacau di antara 14 esiluman dari daerah Tiang Kang Cip Hiat dan 3 jagung Gobi Yee Pei. Samar-samar terdengar suara bentrokan senjata, si kakek kerdil berlari menambah kecepatannya, bagaikan agin yang lewat. Tui Peng kehilangan jejak engkoh pendeknya. Suara bentrokan-bentrokan senjata tiba-tiba lenyap sirap, keadaan menjadi sunyi sepi. Dan Tui Peng telah tiba di tempat pertarungan, dilihatnya ke-14 esiluman masih lengkap, komplit, hanya dua di antaranya telah terluka. Tiga jagung Gobi Yee Pei membelakangi membuat suatu posisi, tempat segi tiga, hanya Tian Sim Siang Jen yang masih terlihat gagah. Chu Hun Hui Leong Kiam Hek dan Pai Li Sian Chu telah mendapat luka di beberapa bagian tubuhnya. Akhir pertarungan dapat dikatakan berimbang, karena jumlah para siluman lebih banyak maka tenaga, maka tenaga tiga jagung Gobi Yee Pei terkuras lebih cepat, tidak mempunyai kesempatan untuk beristirahat ataupun mengempos tenaga barunya. Si kakek kerdil telah menghadapi Tian Sim Siang Jin, maksudnya ingin memberi ketegasan tentang bagaimana duduk perkara yang telah terjadi di antara ketua Gobi Yee Pei itu dengan adik angkatnya. Ke-14 siluman dari daerah Tian Kang Cip Hiat telah mundur, mereka berdiri belasan pal dari tokoh aneh itu, di wajah mereka masing terlihat tanda yang menunjukkan kekhawatiran serta ketakutan. Kakek pendek mengangguk-anggukan kepalanya, dan segera berkata, kalian segera berhenti berselisih. Bagus, bagus, suatu tanda bahwa mereka belum lupakan keberadaanku, mereka memberi muka kepadaku. Kalian para siluman, lekas menjauhkan diri. Ke-14 siluman dari daerah Tian Kang Cip Hiat adalah jago-jago daerah yang telah lama malang melintang di dalam rimba persilatan, di bawah pimpinan siluman alis panjang Tiang Bi Yee Lo Yau, tak ada yang berani mengganggu dan mengusiknya, karena ilmu kepandayan mereka rata tinggi. Maka mereka tak segan berhadapan dengan ketiga jago dari Ngo Bi Yee Pei. Hanya saja mereka segan terhadap si kakek kerdil yang terkenal dengan kuku besi cakar bebeknya yang sangat istimewa ini. Mendengar perintah itu, mereka satu persatu memberi hormat dan menjauhkan diri. Perintahmu, seorang tua mana mungkin kami bantah, demikian kata siluman alis pinjang. Kini segera menjauhkan diri. Dipandangnya kawan silumannya dan berkata, mari, kawan, kita laksanan perintah beliau. Setelah jarak ke-14 siluman itu cukup jauh, baru kakek kerdil menghadapi tiga jago Ngo Bi Yee Pei. Tiga saudara dari Ngo Bi Yee Pei betulkah keterangan anak muda ini yang mengatakan bahwa kalian yang membunuh mati ayahnya. Di antara ketiga jago itu, sifatnya Paili Sian Cupa yang cepat marah, ayah Tuit Peng, si golok emas teranpatan dengan Kim Tubu Tai Tu Tong Sin mempunyai hubungan baik dengannya, kamatian jago itu pun bertalian keras, segera ia naik darah, dan membentak. Hubungan apakah dengan dirimu? Si kakek kerdil tartawa berkakakan, katanya. Haha, seharusnya tiada hubungan dengaku. Tetapi ketahuilah bahwa anak muda ini telah mengikat tali para saudaraan denganku, setelah kalian membunuh ayahnya, mungkinkah aku berpeluk tangan? Tian Sim Siang Jin, Chuhun Hui Leong Kiam Hek, tiga orang saling pandang. Di kala Tuit Peng Partana kali muncul di hadapan mereka yang sedang dikeroyok oleh 14 silumanan dari daerah Tian Kang Chit Hyat, pemuda itu pernah mengatakan bahwa si pemilik kuku besi cekar bebek adalah orang yang dianggap saudara tua. Hal ini tentu tidak masuk akal maka tidak percaya. Munculnya si kakek kerdil sacara mendadak segera mengejutkan ke-14 siluman dari daerah Tian Kang Chit Hyat yang masih kenal dengan siapa adanya manusia aneh ini maka pertempuran segera terhenti. Disusul dengan ketarangan yang seperti tadi, tidak dapat disangkal bahwa Tuit Peng teledah mengikat tali persaudaraan dengannya. Sajarah tokoh silat ini penuh keanehan, masa mudanya penuh dengan kejadian yang tidak masuk di akal lagi, hanya terlebih tidak masuk di akal lagi ialah masakan seorang tua yang telah mendekati liang kubur dapat mengangkat saudara dengan anak beiasan tahun. Tanda tanya. Sudah sepantasnya bila Tuit Peng menjadi cucu atau kawan men dari cucu atau buyutnya. Tian Sim Siang Jin menyentuh sikut Pai Li Sian Chu, maksudnya mencegah sumoai ini membawakan adatnya. Batapa keras adat Pai Iie Sian Chu, belum kuat jago wanita ini untuk melawan kakek kerdil yang sakti, kemarahannya tertahan di dalam hati. Ha, ha, Tian Sim Siang Jin tertawa. Aneh. Ajaib. Sukar untuk dipercaya, tokoh silat berkepandaian tinggi, berdara jatua sepertimu mau mengangkat saudara dengan saudara ini. Kakek kerdil membelototkan matanya. Apa yang aneh? Apa yang ajaib tanyanya tali persaudaraan bukan didasarkan kekayaan atau kepandaian. Hati adik dungoku ini tulus, jujur. Jauh baik dari manusia yang ada. Apa yang si kakek kerdil katakan membuat Tui Peng malu, ia turut berbicara, akaha, aku tidak patut mendapat pujian seperti itu. Tentang kematian ayah saudara Tui Peng menyangkut banyak orang, kata Tian Sim Siang Jin. Berliku-liku kejadian telah diketahui sumoai ku, tetapi bukan berarti mati di bawah tangannya. Jangan percaya pada keterangannya Tui Peng berteriak. Nenek keriput ini pernah mengaku akan kesalahannya itu. Kakek kecil membalikan kepalanya, memandang ke arah Tui Peng bentaknya. Lupakah akan pesanku, apa yang ku katakan sebelum pergi tadi? Tak mungkin lupa kata Tui Peng. Dahulu, nenek keriput ini pernah mengaku bahwa dialah yang membunuh ayahku. Kakek kerdil menggoyangkan kepala dan berkata, Jangan kau ulangi panggilan nenek keriput itu, dia adalah Paili Sian Chu, kau harus memanggil Paili Sian Pui, Tau. Tui Peng membungkam. Kakek kerdil melepaskan pandangannya matanya, kini diarahkan kepada tiga jaging Go B.Y.P. Paili Sian Chu, tidak perlu meneruskan kata ini, sudah jelas yang diperlukan adalah penjelasan si jago wanita itu. Wajah Paili Sian Chu berubah, belum pernah ia tunduk kepada siapapun juga. Hanya kali ini karena musuhnya terlalu kuat, untuk melawan, tak mungkin menang, menyerah berarti melanggar pantangan dirinya. Yang tidak mengenal arti tunduk itu. Tian Sim Siang Jin segera mewakili sumuainya berbicara. Dikala saudara Tui Peng naik ke gunung Go B.Y.San dahulu, sumuai ku ini naik dah setelah mengetahui bahwa dia adalah anak Tu Tong Sin, lupa keadaan, hingga menimbulkan kesalahpahaman. Kini sudah waktunya kesalahpahaman ini dibenarkan, bukan? Kata si kakek kerdil. Betulkah dia yang telah membunuh Tu Tong Sin? Tian Sim Siang Jin menggelengkan kepala, dengan tertawa getir berkata. Sumuai sangat membenci Tu Tong Sin, karena ia terlalu mencintainya. Di mulut ia bersumpah ingin membunuh Tu Tong Sin, tetapi kau percaya bila ia bertemu dengan orang yang pernah menjadi kekasihnya itu, aku percaya. Tanda petik. Su Heng tiba-tiba Pai Li Sian Chu menjerit keras. Jangan kau sebut kejadian lama tersebut. Bukan Tian Sim Siang Jin saja yang terkejut, terapi semua orang yang mendengar. Tidak ada kecuali. Mendengar tersuara Pai Li Sian Chu terdengar sebagai jeritan kalbu yang sangat mengenaskan hati. Tian Sim Siang Jin tertegun sebentar, tetapi penjelasannya sangat penting sekali, ia harus jelaskan duduk perkaranya. Maka dengan tidak menghiraukan sumuainya tersebut ia berkata. Setiap orang yang usianya telah lanjut, tentu tahu hubungan Tu Tong Sin dengan sumuai ku dahulu, hal ini tidak perlu diragukan lagi, bahwa tak mungkin ia berlaku kejam membunuh seseorang yang pernah dikasihinya, orang yang pernah dirindukan siang malam. Si kakek kerdil menganggukan kepalanya sampai berulang kali. Aku pernah mendengar akan ceritanya, demikian ia berkata. Maka aku meminta keterangan pasti. Dikala adikku ini mengajukan persoalan tersebut, aku pernah mengingatkan kepadanya bahwa dalam perkara ini mungkin ada sesuatu yang kurang beres. Pikiran Tu E Teng sedang kalut, baru ia ketahui bahwa salah satu dari tiga jagung God B.Y.P., yaitu Paili Sian Chu adalah kekasih ayahnya. Mengapa ia mengaku bila tidak membunuh ayahku teriak Tu E Teng? Aku yang telah membunuhnya, aku yang menjadi penyebab kematiannya. Paili Sian Chu berteriak kalap matanya merah menjadi liar. Aku yang membunuh Tu Tong Sin. Aku yang menjadi penyebab kematian Tu Tong Sin. Sumoai Tian Sim Siang Jin menggeram di hadapan si kakek kerdil dia berkata. Bolehkah aku yang memberi keterangan kakek kerdil itu menganggukan kepala? Berita tentang adanya musuh kuat yang ingin membunuh Tu Tong Sin telah didengar oleh God B.Y.P. Tian Sim Siang Jin memberi keterangan. Musuh ini terdiri dari beberapa orang kuat. Sebelumnya mereka mendatangi handai taulan Tu Tong Sin dan mengancam. Siapa yang berani membantu atau menyebarkan berita, dia akan dibunuh terlebih dahulu. Ancaman disertai dengan kekerasan. Maka atas dasar menyelamatkan diri sendiri lebih penting. Orang lain, tak seorang pun yang berani memberikan bantuan. Walaupun mereka tahu di mana letak drama itu akan terjadi. Pengecut, pengecut, kalian para manusia pengecut tiba-tiba cuit pengberteriak. Sifat pengecut adalah sifat manusia yang paling khas. Sampaikan jago nomor satu dari daerah Kuan Gwa Teng San. Orang yang menjadi kawan baik Tu Tong Sin. Setelah mengetahui bahaya yang mengancam Seng. Kawan tak berani ia memberi bantuan. Tian Sim Siang Jin menganggukan kepala. Apa yang saudara Tu It pengkatakan itu tidak salah, katanya. Bukan sedikit tokoh silat kenamaan yang menjadi kawan baik ayahnya mengetahui berita ini, tetapi tak satupun di antara mereka yang berani membantu. Sifat pengecut dan sifat sayang pada diri sendiri memenangkan atas sifat patriot, sifat kesatria berjiwa besar, mereka berpeluk tangan tinggal diam. Pengecut, pengecut kalian para manusia pengecut. Hanya seorang yang mendapat pengecualian sambung Tian Sim Siang Jin. Orang ini melepaskan kepentingan diri sendiri, dengan tidak mengenal lelah. Ia melakukan perjalanan ke Kuan Gwa, ia siap memberi bantuan tenaganya. Tu It pengberteriak. Bagus siapakah orang yang berjiwa besar ini. Katakan segera padaku, tak peduli di mana dia berada aku akan segera mengaturkan terima kasihku dan berlutut di bawah kakinya atas pertolongan yang diberikan pada ayahku. Tian Sim Siang Jin tertawa-tawa, katanya. Orang itu adalah orang yang kau kenal betul, dia telah berada di hadapan matamu. Ketajaman otak Tu It pengberada di belakang orang, ia belum paham akan arti kata Tian Sim Siang Jin, tak dapat ia menduga orang tersebut. Matanya dipentangkan lebar, menunggu keterangan berikutnya. Inkinkah kau tahu siapakah orang ini tanya Tian Sim Siang Jin? Dia adalah sumuaiku Pai Li Siang Cu yang kau benci. Hampir Tu It pengberjingkrak, dengan menudingkan tangan ke arah Pai Li Siang Cu, ia berkata ragu. Nenek keriput ini yang kau artikan? Kesan buruknya terhadap Pai Li Siang Cu sukar dilepas, walau mendapat teguran keras untuk tidak menggunakan istilah Nenek Keriput, di dalam kemarahan Tu It peng masih menggunakan istilah tersebut. Kakek kerdil itu mempelototkan matanya. Tu It peng belum sadar akan kesalahan yang diperbuat, kesannya terhadap seseorang sangat sukar dirubah bila baik, tatap baik sehingga akhir jaman. Dan, bila kesan itu buruk, maka sehingga akhir jaman pun sukar untuk diubah olehnya. Cuhun Hui Li Yong Kiam Hek tidak puas atas sikap Tu It peng, ia turut bicara. Hei, belum lama ku dengar kau berkata, tak peduli di mana dia berada kau akan segera menyembahnya bukan? Sumuaiku telah berada di hadapanmu, mengapa tidak segera kau mengaturkan terima kasihmu? Dia, dia, Tu It peng tergagap dan gugup. Dia adalah orang satunya yang mau menolong ayahmu, sambung Tian Sim Xiang Jin. Tu It peng kalah debatlah diam dengan wajah merah. Pai Li Sian Chu memandang jauh ke depan, terbayang kembali kejadian di mana ia melupakan bahaya menuju ke daerah Koan GWA, di mana Tu Tong Sin sedang dikeroyok oleh musuh kuat, dengan melupakan bahaya, manerjang salju yang menutup jalan, dengan melakukan perjalanan siang dan malam, Pai Li Sian Chu hampir dapat menolong bekas kekasih itu. Bagian 25. Kisah Kematian Tu Tong Sin Dan Sim Seng Jin memandang sumuai itu, ia melanjutkan keterangannya. Sumuaiku, meninggalkan gunung dengan tidak memberitahu kepergiannya, maka kami pun tidak tahu kemana ia pergi. Sungguh kebetulan ada kawan yang datang memberitahu kepada kami bahwa ia bertemu dengan sumuai di jalan yang menuju ke arah Koan GWA. Maka dugaan kami segera dihubungkan dengan kejadian bahaya yang nangancam Tu Tong Sin. Segera kami menyusul untuk membantu, apa mau kami terlambat, sebelum tiba di tempat, telah terdengar berita yang mengatakan bahwa Tu Tong Sin telah menjadi korban keganasan musuhnya. Tiam Sim Seng Jin menuturkan kejadian itu dengan penuh kesedihan, setiap orang telah dibawa ke alam sedih. Tu It Peng turut bersedih, hal ini pernah dibayangkan olehnya. Hanya berita kematian Tu Tong Sin yang kami dapat, Tian Sim Seng Jin menyambung cerita. Kami tak berhasil menemukan sumuai kami. Dikala sumuai kembali, Cuhun Hui Leong Kiam Hek bercerita wajahnya kumal dan kucal, kami tanyakan tentang siapa musuh yang membunuh Tu Tong Sin. Apapun tidak diceritakan, sumuai hanya mengatakan bahwa betul Tu Tong Sin telah dibunuh orang. Dia telah dibunuh orang, Pai Li Sian Chu tiba-tiba mengoceh. Dia telah dibunuh orang, dia telah mati, dia telah mati dibunuh orang. Semua orang terkejut, perhatian ditujukan ke arah Pai Li Sian Chu. Hasilnya nihil, setelah mengucapkan kata tadi, wajah jago wanita tadi seperti membeku, kaku dan memutup mulutnya rapat. Tian Sim Seng Jin memandang sumuainya dengan penuh rasa kasehan, ia mengeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, Sumuai tidak mau membuka mulut, sampai saat ini pun kami belum tahu bagaimana kejadian yang menyangkut kematian Tu Tong Sin. Di kala saudara Tu Ipeng naik gunung membuat teguran, ia pun sengit dan mengatakan bahwa dialah yang membunuh Tu Tong Sin. Tapi kami percaya bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Hubungan kami cukup lama, mungkinkah kami tidak tahu sifat dan tabiat sumuai sendiri? Keadaan menjadi sunyi dan sepi. Semua orang memandang Pai Li Sian Chu, jago wanita ini masih mematung kaku, alam pikirannya telah dibawa ke arus kejadian lama, terkenang akan kejadian yang mengganggu lubuk hatinya. Tiba-tiba dan secara mendadak saja, Pai Li Sian Chu berteriak. Berhenti. Suara itu mengandung bentakan. Matanya memandang ke tempat jauh, penuh kekosongan. Tian Sim Siang Jin paham akan sumuainya itu, ia menghampiri dan berkata perlahan, sumuai, apa yang sedang kau pikirkan? Pai Li Sian Chu terkejut, ia memandang Seng Suheng, kemudian beberapa orang yang berada di tempat itu, segera sadar bahwa ia telah melamun terlalu jauh. Aku, aku. Seolah-olah telah balik ke alam kejadian lama, Pai Li Sian Chu menjawab pertanyaan Suhengnya. Alam kejadian pada tahun yang telah silam, alam kejadian di daerah kean GWA. Tanda petik. Setelah kau kembali dari perjalanan itu, belum pernah kau bercerita, kata Tian Sim Siang Jin menggunakan kesempatan ini, ceritakanlah perjalananmu dahulu. Mata Pai Li Sian Chu memandang langit lepas, sekian saat termenung, setelah itu berkata. Hari itu, setelah aku mendapat kabar tentang keadaannya seorang diri aku melakukan perjalanan segera, arah tujuanku adalah kean GWA. Seperti yang dikatakan Suheng, di mulut aku mengatakan benci kepadanya, tetapi hatiku mengenangnya, Pai Li Sian Chu tersenyum getir. Kakek Kedil, Tu It Peng, Tian Sim Siang Jin dan Chuhun Hui Liyong Kiam Hek mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak mau mereka memutuskan cerita. Terdengar suara Pai Li Sian Chu berdengung seperti suara nyamuk. Tak kenal lelah aku melakukan perjalanan siang dan malem. Masih aku terlambat, dikala aku tiba di tempat itu, mereka telah mengurungnya dan bergebrak hebat, mereka berjumlah lima orang. Masing mengenakan kerudung tutup muka, tak ku kenal dari golongan mana. Dia gagah, dengan menggunakan golok emas teran patan dengan melawan lima orang, yang disayangkan ialah, ia tidak mendapat bantuan, tentunya telah lama-lama melawan mereka, napasnya ku dengar memburu, setiap gerakan disertai ketelan darah yang menetes di atas salju yang putih, berceceranlah noda merah yang mencolok mata, aku terkesiap. Ayahku telah terluka turut di bawah ke alam yang telah silam. Paili Sian Chu menganggukan kepala. Dia telah menderita luka katanya. Kondisi badan seseorang tak mungkin disamakan dengan lima orang. Hal ini telah diketahui jelas, Kim Tu Buti Ye Tu Tong Sin telah meninggal dunia, hanya kira bagaimana ia menghembuskan napasnya yang terakhir yang belum diketahui. Berhenti, aku segera berteriak Paili Sian Chu meneruskan ceritanya. Tidak seorang pun yang mentaati perintahku. Mereka mengurung Tu Tong Sin rapat, salah seorang berkerudung memisahkan diri dan menerjang diriku. Maka terjadilah pertarungan orang ini denganku. Seiring dengan pertempuranku, lama-lama terdengar mereka meminta peti batu pualam, tetapi Tu Tong Sin tidak menghiraukannya dan berdaya upaya melepaskan diri dari kurungan. Kami dua orang, kecuali satu yang memisahkan diri, empat orang lainnya yang mengurungnya semakin hebat. Hujan saljukian kuat, ratusan jurus kemudian napasku mulai tersengal-sengal, tiba-tiba terdengar tanda abal lawanku itu melesat meninggalkan aku seorang diri. Keadaan menjadi sunyi dan sepi, ternyata pertempuran telah selesai. Tu Tong Sin tergeletak di tanah, dan lawan-lawannya telah lenyap tak berbekas. Taburan salju menutupi tubuh Tu Tong Sin, melapisi ceceran darah merah. Golok emasnya tergeletak tidak jauh dari tubuhnya, aku lari menubruk ke arah orang yang tergeletak itu. Ku angkat tubuhnya, ia sudah tidak dapat bergerak sukar bernapas, ia menghembuskan napasnya yang penghabisan di dalam pelukanku, dia betul mati di dalam tanganku, mati di dalam pelukan tanganku. Sebelum meninggal dunia, mulutnya bergerak-gerak ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak berhasil, ia mati penasaran. Semakin lama, suara Paili Sian Cu semakin kecil dan semakin rendah, yang terakhir, hampir tak terdengar. Ku letakkan jenasahnya, Paili Sian Cu menyambung cerita. Tidak ku ketahui siapa lima orang berkerudung itu, ku perhatikan keadaan dan pada tanah salju bertebaran beberapa batang jarum merah. Oh-oh-oh, Tian Sim Siang Jin turut bicara di antaranya tentu terdapat si lebah beracun Kat Sam Niu. Jarum Tian Hang Ciam adalah senjata rahasia khas yang dimiliki keluarga Kat Ristimewa Kat Sam Niu dan Kat Xiao Hoan. Dikala Tu Tong Sin terbunuh mati, umur Kat Xiao Hoan belum cukup 10 tahun, maka dugaan itu jatuh kepada Kat Sam Niu. Dugaanku jatuh pada wanita itu kata Paili Sian Cu. Hanya aku tidak mempunyai bukti yang kuat. Kecuali itu Kat Sam Niu tak pernah dijumpai lagi sehingga tak sempat mengajukan persoalan kepadanya. Di dalam kejahatan, Kat Sam Niu tentu mempunyai yang dil sebagian, kata Tian Sim Siang Jin tidak terkecuali, tentunya dia turut serta. Mereka memperbincangkan persoalan Kat Sam Niu wajah Tu Itpeng menundukan kecanggungan, hal ini disebabkan ibu Kat Xiao. Hoan lah yang menjadi pokok persoalan. Percekapan berikutnya, tidak didengar sama sekali. Lah dikejutkan oleh petukan kakek kerdil. Hei, sudah selesai kahurusanmu dengan inggo dieyepai kakek kerdil ini mengajukan pertanyaan. Tu Itpeng menganggukan kepala. Kukira tidak ada yang harus diperkarakan lagi, demikian ia berkata. Kakek kerdil mendelikan mata. Begitu mudah kau menyelesaikan perkara tanyanya. Tu Itpeng mengusap-ngusap kepalanya yang telah berubah jadi botak. Maksudmu? Oh, baiklah. Aku segera melaksanakan janjiku, berlutut dan mengucapkan terima kasih atas jerih payahnya yang bersedia menolong ayahku dahulu. Tu Itpeng menjatuhkan diri, di hadapan Paili Sian Chu. Ia berlutut, suatu tanda ia melaksanakan janjina, mewakili seng ayah mengucapkan terima kasih. Paili Sian Chu menarik nafas. Sudahlah, lah berkata sedih. Tu Itpeng telah menyelesaikan salah paham yang terjadi di antaranya dengan Ngobie Ye Pei. Kakek kerdil menarik tangan si pemuda berkata, mari kita meninggalkan tempat ini. Tu Itpeng siap berjalan. Dilihat olehnya 14 siluman dari daerah Tiang Kang Cithiat belum mau-mau meninggalkan tempat itu, mereka berdiri di tempat yang agak jauh. Maksudnya meneruskan usahanya yang ingin membunuh tiga jagung Ngobie Ye Pei. Hal ini dapat terjadi setelah si pemilik kuku besi cakar bebek itu pergi. Menyaksikan hal itu Tu Itpeng batal bergerak. Terdengar pemuda ini berkata, bila kita meninggalkan tempat ini, mereka segera maju meluruk pula. Kakek kerdil tertawa bar kakakan. Ha, ha, lah menjadi geli mereka ingin menempur tiga jagung Ngobie Ye Pei hubungan apa dengan perjalanan kita. Kukira jumlah mereka terlalu besar. Mungkinkah tiga orang ini kuat menghadapinya Tu Itpeng mendebat. Eh, mengapa kau usil lurusan orang lain kakek kerdil menatap si pemuda. Kukira kekalahan berada di pihak Ngobie Ye Pei, kata Tu Itpeng. Kakek kerdil tidak puas. Ia memberi penjelasan, di antara kedua pihak yang bertempur, salah satu pasti menderita kalah. Mengapa harus ikut campur Tu Itpeng melototkan mata? Tak malukah, bilang Ngobie Ye Pei kalah karena kepergianmu debatnya. Pemuda goblok, kakak kerdil memaki. Apa hubungan Ngobie Ye Pei denganmu? Mengapa harus mementingkan urusannya? Ngobie Ye Pei jaya karena ilmu kepandaian dan tidak tunduk mereka, hal ini tidak pernah menyinggung-nyinggung namaku. Bila mereka runtuh dan kalah, aku pun tidak kalah, bukan? Mengapa harus marah semalu? Tu Itpeng mengedip-ngedipkan matanya. Bila kau ingin pergi, pergilah seorang diri, demikian ia mengambil keputusan. Apa kerjamu di sini? Tanya si kakek kerdil. Tu Itpeng berkata, Dahulu, dikala ayahku mengalami ancaman bahaya, Salah satu dari orang Gobie Ye Pei melupakan kepentingan diri sendiri dan turun gunung memberi bantuan. Sudah waktunya aku membalas budi ini, tak dapat ku biarkan mereka dibunuh oleh para siluman itu. Fui, si kakek kerdil miludah. Apa ilmu kepandaianmu? Dapatkah kau menolong mereka dari bahaya kesusahan Tu Itpeng meluakan mulutnya dan berkata, Tak dapat aku menolong mereka dari kesusahan. Tetapi kau dapat melakukan hal ini. Aku adalah adik dungumu bukan? Bila tidak aku pergi meninggalkan tempat ini. Tega kau pergi seorang diri, membiarkan adiknya turut binasa dikeroyok orang. Kakek kerdil itu tercengang. Beberapa saat ia tertawa berkakakan, Ha, 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 menurunkan ilmu kepandayan kamu, memerlukan waktu berbulan-bulan, mungkin tahunan belum tentu kau dapat meyakinkannya. Tetapi pikiranku kau tak perlu tahu, segera kau dapat mewariskannya penuh ha, ha, ha. Ternyata akal si kakek lebih dari seribu macam, salah satunya meremlit-remlit membawa orang seperti yang Tu Itpeng kemukakan. Ia memandang keempat belas siluman dari daerah Tiang Kang Chit Hyat dan menggapaikan tangan kepada mereka. Kemari perintahnya. Keempat belas siluman selalu siap, mendapat panggilan serentak mereka bergerak, hut, hut, hut. Mereka telah berbaris rapih di hadapan si pemilik kuku besi cakar bebek yang disegani. Gerakan ini sepontan dan gesip, tidak terjadi kekalutan, suatu tanda kekompakan mereka, ketaatan mereka terhadap si kakek dan kesiap siagaan mereka kepada tiga jagong Godby YP yang masih diarah. Dihadapinya keempat belas siluman itu, dan segera kakek kerdilangkat bicara. Tiga jagong Godby YP melakukan perjalanan jauh karena urusan mereka sangat penting, tak boleh urusan ini diganggu, kalian mencegatnya di tengah jalan kukira tidak pantas dan dapat menggaguh sehingga menelantarkan urusan orang. Menurut umatku, sudah selayaknya kalian memberi kelonggaran kepada mereka tiga orang, menunggu setelah urusannya selesai menunggu. Sampai mereka kembali ke daerah sucoan, kalian tak kularang membuat perhitungan. Keempat belas siluman tak berani membangkeng, tetapi mereka pun tidak dapat menyetujui usul ini, membiarkan tiga jagong Godby YP pulang ke daerah sucoan, berarti melepas harimau pulang kandang tak mungkin mereka dapat mengalahkannya lagi. Daerah sucoan adalah daerah kekuasaan Godby YP, orang mereka berjumlah besar, tak mungkin mereka dapat melawan kekuasaan Godby YP. Kakek kerdil itu menunggu jawaban sekian lama, setelah tahu akan maksud empat belas siluman yang tak menyetujui sarannya. Ia pun tertawa berkata, Tidak setuju? Kukira aku sudah hampir mendekati liang kubur sehingga tak mempunyai kekuasaan lagi, telah hilang kewibawaanku, nah, bersiaplah menjaga seranganku. Ucapannya ditutup dengan gerakan, hanya satu kali uluran tangan ruyung siluman muka kuda telah berhasil direbut olehnya. Gerakan ini tidak dihentikan, maka terdengar jeritan dari para siluman, senjata mereka telah digeser satu persatu, gerakan si kakek kerdil terlalu cepat, terlalu iu gesit, terlalu aneh dan terlalu sukar diraba, selalu mereka tahu siapa yang diancam, tahu senjatanya telah lenyap direbut orang. Keempat belas siluman dibuat kalang kabut, mereka siap menjaga senjata, bentakan dan teriakan aneh berkumadang di angkasa. Kakek siluman adalah tokoh silat zaman silam, ilmu kepandainya belum ada yang dapat memadai enak saja ia mengulurkan tangan tentu ada sebuah senjata yang direbut, dilemparkan ke belakang dan men-isul merebut lain senjata. Setiap orang yang diarah tak luput dari kekalahan, senjatanya pasti melayang, yang terakhir ialah senjata siluman alis panjang yang menjadi pemimpin kepala rombongan. Keempat belas siluman telah kehilangan senjata mereka. Tak ada perlawanan sama sekali, lawan terlalu kuat dan hebat. Kakek kerdil. Selesai merebut aneka macam senjata dari keempat belas siluman itu, ia menepuk-nepuk tangannya dan berkata, Nah, kalian tidak mau menempur orang di daerah sucoan dan mau menempur di sini, bukan? Lawanlah dengan tangan kosong. Senjata kalian telah pindah tangan, berarti tidak guna sama sekali. Macam senjata ini telah menjadi miliku tak boleh kalian menyentuh. Si kakek kerdil mengundurkan diri menjaga aneka macam senjata yang belum lama direbut dari tangan keempat belas siluman. Akan disaksikan bagaimana para siluman itu mi lawan tiga jagung gaud biyepi dengan tangan kosong. Para siluman saling pandang, maka tampilah siuman alis panjang, ia maju ke depan, memberi hormat dan berkata, Ilmu kepandayanmu tetap menguasai dunia, kami tidak berdaya dan segera menjalankan perintah. Nah, inilah maksud tujuanku, kata si kakek kerdil. Aneka macam besi rongsokan itu sukarku bawa, ambillah dan segerainya dari tempat ini. Para siluman taat perintah ini, masing mengambil kembali senjatanya, setelah itu, melesat pergi meninggalkan medan laga. Tian Sim Xiang Jin mengaturkan terima kasih. Terima kasih atas bantuan kalian berdua. Para siluman sangat mengganggu ketenangan. Tak mudah untuk menghalau mereka. Memandang bayangan ke belakang tiga jagung gaud biyepi, tu it peng menghela nafas. Kukira Paili Sian Chu yang membunuh ayahku, ia mengoceh. Tak taunya lima orang berkerudung yang tidak diketahui asal usulnya. Tak disebut olehnya, bahwa salah satu dari lima orang berkerudung itu adalah Ibu Kat Siaw Hoan. Hal ini besar, sekali kemungkinannya. Memandang wajah tu it peng kakek kerdil itu menganggukan kepala berkata, Aku mengerti. Apa yang telah mengerti tu it peng mendongakan kepala, memandang engkau pendek itu. Di antara kelima wanita berkerudung yang membunuh ayahmu, terdapat seorang yang menggunakan jarum merah Tian Hang Chiam, orang itu tentunya Kat Siaw Hoan, bukan? Ku harap saja bukan. Kakek kerdil menatap tajam, ia tidak mengerti atas jawaban tu it peng yang seperti ini. No lo o o o o o o o, tiba-tiba ia pun mengerti, kau baik pada Kat Siaw Hoan, maka tidak mengharapkan ibu dari wanita yang kau, kasehi itu telah membunuh ayahmu, bukan? Tu it peng menganggukan kepala. Ia meruntuhkan pandangan matanya ke tanah. Kakek kerdil itu menepuk pundak si pemuda, katanya, adikku yang dungu, kulihat jangan kau memikirkan Kat Siaw Hoan lagi. Kenapa tu it peng mengajukan protes? Dia baik sekali kepadaku. Baik kepadamu kakek kerdil mengkerutkan alisnya. Bayangan tu it peng dibawa kembali kepada kejadian di rumah batu, di mana Kat Siaw Hoan telah menyerahkan diri kepadanya. Betul, lah membuat jawaban singkat. Kakek kerdil menggoyangkan kepala. Bila ia baik kepadamu, tak mungkin melakukan perjalanan bersama dengan si perunyus yang koan buceng itu, katanya. Tu it pengkukuh pendiriannya, tak mau ia menghadapi kenyataan seperti ini. Aku akan segera menyusulnya, ia berkata, dan bertanya bagaimana pertanggungan jawabnya tentang hal ini. Kemana kau menyusulnya? Ke gunung Tian San. Baiklah, kakek kerdil itu menghela nafas. Kau boleh mengambil jalan ini lurus ke depan, maka akan tiba di gunung Tian San. Kau tidak turut serta? Kakek kerdil menggoyangkan kepala. Kau tidak milarang aku baik dengannya, bukan tanya tu it peng. Dungu kakek kerdil itu memaki. Bila aku tidak menyuruhmu melihat bagaimana kere wanita genit itu mempermainkanmu, maka kau percaya keteranganku. Dia tidak genit lagi tu it peng memprotes keras. Temukanlah dia, maka kau segera dapat membuktikan kebenaranku. Rasa berat untuk berpisah, membuat kakek kerdil itu hampir mengucurkan air mata. Disayangkan kebandelan tu it peng tak dapat diberi mengerti, maka ia pun tidak berdaya. Dua saudara yang sepantasnya menjadi kakek dan cucu ini mengambil selamat berpisah, atas petunjuk si kakek kerdil, tu it peng melakukan perjalanan menuju ke gunung dan san. Beberapa hari kemudian, tu it peng telah menginjakan kakinya di daerah es dan salju, inilah daerah dingin. Rumput hijau telah tertutup lapisan salju, es memutih menguasai jagad. Tiba di lereng gunung harus memakan waktu tiga hari, gunung Tian San tidak dapat disamakan dengan gunung biasa, tinggi dan dingin, tak mudah untuk mencapai puncaknya. Tu it peng tidak berhenti, maksud tu yuannya naik gunung Tian San, ialah mencari kat Xiao Hoan, usaha ini harus dicapai segera. Semakin tinggi, haa dingin semakin meresap badan, bila bukan hadiah Sieng Kuan Chie yang ingin menanam budi dengan pemberian tiga buah lohon ke, mana mungkin tu it peng bertahan di atas puncak tinggi. Tu it peng memandang keliling gunung, hanya salju putih yang terpentang luas, tidak ada tanda yang menyatakan kat Xiao Hoan berada di tempat ini. Sungguh tak mudah mencari jejak seorang di lautan saju. Tu it peng mementang mulut, ia berteriak, nona kat titik, nona kat. Suara ini berkemandang, bergema di angkasa bebas, desingan mana seolah-olah penunggu gunung yang kehilangan kekasih. Diketahui kat Xiao Hoan menuju ke gunung Tian San, entah puncak mana yang dituju, tak mudah untuk menemukannya. Tujuh hari tu it peng menjelajahi gunung Tian San, belum juga ia berhasil menemukan kat Xiao Hoan yang telah dilarikan oleh Xiang Koan Buceng. Dimisalkan orang ini bukan tu it peng, tentu cepat putus asa dan meninggalkan gunung itu dengan penuh penyesalan. Menyimpang dari segala adat istiadat, menyimpang dari segala kebiasaan, tu it peng berterkat bulat menemukan seng kekasih di tempat ini, kemauannya kukuh, tak mudah merubahnya. Hari itu, di kalasan jam mulai berkuasa tu it peng terpekur di sebuah batu es besar, cahaya matahari berkombinasikan putih sangat menyolok mata, berkemiluan mengarungi angkasa. Ia menghela nafas panjang. Bila saja dapat melukiskan pemandangan ini bersama kat Xiao Hoan betapakah bahagianya. La duduk hingga malam tiba, setelah itu berjalan pergi. Beberapa langkah kemudian, samar-samar terdengar suara sesuatu yang diketuk, sangat jelas, sangat menarik perhatianya. Mulai dari ia menginjakan kaki di gunung Tian San, belum pernah ia menjumpai orang, belum pernah ia mendengar sesuatu suara lain, kecuali suara langkah kakinya, ketiwali suara bergema dari teriakannya yang memanggil-manggil kat Xiao Hoan, suara ketukan ini adalah suara pertama yang keluar dari dirinya. Mengikuti arah datangnya suara, tu it peng merayap menaik. Setengah jam kemudian, rembulan telah bercahaya, maka pada tanah yang telah membeku menjadi es terlihat bayangan Dewi Malam tersebut. Tu it peng telah tiba di sebuah puncak es, dari balik batu es inilah suara ketukan terdengar semakin jelas. Ia berjalan semakin dekat, batu di sekitar tempat tersebut pening, tertembus cahaya rembulan, sungguh menarik pemandangan alam itu. Kini tu it peng dapat melihat dua bayangan, seorang berdiri di sisi, dan seorang lainnya mengetuk es, mereka berdiri tepat di mulut sebuah goa. Gerakan ini aneh, apakah kejam mereka di tempat sepi dan sunyi, tempat dingin membongkar es batu? Mereka adalah kat Xiao Hoan dan Xiang Koan Buceng. Tu it peng membuka, mulut, maksudnya berteriak memanggil, apa mau tenggorokan itu seperti tersumbat, Sukaria memanggil, hanya terdengar seperti binatang melolong. Suara tu it peng mengejutkan kat Xiao Hoan dan Xiang Koan Buceng, mereka menolahkan kepalanya kaget. Segera dikenali si dungu, mereka saling pandang heran atas kedatangannya. Bila Satru bertemu, maka kemarahan ini sukar dilukiskan. Xiang Koan Buceng menunjukkan kemarahannya. Ia telah berhasil merebut kat Xiao Hoan, tak mungkin mau diserahkan kembali. Kat Xiao Hoan mendapat rencana baru, kedatangan tu it peng menghidupkan keputus asaannya. Ia melirik ke arah Xiang Koan Buceng, memberi isyarat mata, tangannya digerakkan mencegah kemarahannya. Setelah itu, ia mendekati tu it peng berkata dengan suara merdu yang penuh rayuan. Eh tuto aku, bagaimana kau tiba di tempat ini? Tanda petik. Suara kat Xiao Hoan telah melenyapkan kerinduannya, suara yang merdu dan merayu, maka segala jerih payahnya tidak percuma, ia akan mendapatkan kembali wanita muda ini, demikian kata tu it peng di dalam hati. Aku, aku, lupa ia atas pertanyaan yang diayukan padanya. Kat Xiao Hoan telah berada dekat, sebelah tangannya telah berada di pundak tu it peng. Dengan care ini ia akan menundukkan imansi pemuda. Madu asmara telah memabukan tu it peng, kedua matanya dipejamkan, lupa bahwa di hadapan mereka masih ada seorang siang koan bu ceng. Siang koan bu ceng tak dapat mengendalikan gawa kemarahannya, tingkah laku Xiao Hoan yang berani dan genik itu sukar diterima olehnya. Xiao Hoan, ia berteriak. Kat Xiao Hoan merasa pasti dapat mengendalikan tu it peng, didengar suara teriakan siang koan bu ceng ia pun membentak. Jangan turut campur urusan. Siang koan bu ceng telah milangkah maju, Xiao Hoan bentaknya. Kau, Kat Xiao Hoan memandang tu it peng, kepala pemuda itu telah menjadi botak gundul, menambah muak hatinya yang telah menjadi bosan. Apa mau ia harus menggunakan dirinya, dilihat kedua maju tu it peng meram, suatu kepuasan yang tak terhingga. Turut campurnya siang koan bu ceng akan menggagalkan rencana, maka ia menoleh sebentar memberi isyarat dan berkata, Dapatkah kau berdiri di tempatmu? Mengikuti percakapan tadi tu it peng menyangka telah berhasil merebut kembali wanita muda yang cantik menarik ke dalam pangkuannya. Ia puas dan gembira, dikira ia telah berhasil memenangkan pertandingan lawan satrunya. Kedatangan mu tepat pada waktunya kata Xiao Hoan. Maukah kau melakukan sesuatu untukku? Tu it peng segera memberikan daya waban dengan spontan. Tentu mau. Di dalam keadaan seperti ini, perintah Kat Xiao Hoan akan dijalankan tanpa tawaran, tu it peng akan taat seribu persen. Bila wajah siang koan bu ceng menunjukkan rasa gusar yang tidak terhingga, mendengar ucapan Kat Xiao Hoan, tersenyumlah dia. Sebagai seorang pintar, mana mungkin putra dari pemilik bunga buwe tidak tahu maksud-maksud tertentu yang terkandung di balik hati Kat Xiao Hoan? Mereka sama liciknya, sama jahatnya dan sama pula rencana konstruksi otaknya. Tu it peng tidak tahu telah masuk perangkap orang, segera ia bertanya. Nona Kat perintah apa yang harus kulaksanakan? Kat Xiao Hoan menudingkan jari tangan ke dalam goa es tembus pening, ia berkata. Aku ingin mengambil sesuatu benda dari tempat itu, tetapi terlalu dingin sekali. Aku takut dingin, dapatkah kau mewakili aku mengambilnya? Ucapan ini sungguh tidak masuk di akal, setiap orang dapat dengan segera melihat kecurangan wanita muda itu, hanya tu it peng yang tak sadar, dikiranya hanya melakukan tugas yang sukar dan sulit, tidak taunya hanya mengambil barang dari dalam goa kaca es. Segera ku masuk ke dalam goa, ke dalam goa itu kata tu it peng menyanggupi permintaannya. Entah benda apa yang kau ingini? Maksud tujuan Kat Xiao Hoan sangat jelas dan gamblang, setelah dia dan Siang Koan Buceng gagal dalam usahanya, ia ingin menggunakan tenaga-tenaga tu it peng. Belum ia ketahui bagaimana Siang Koan Cie telah memberi makan tiga buah lohon ke, tentunya tidak diketahui pula bahwa tenaga dalam tu it peng mengalami kemajuan sangat pesat, dengan menyuruh si anak pemuda itu masuk ke dalam goa kaca es, maksudnya ialah mengorbankan dan memungut hasil yang akan dicapai. Siang Koan Buceng maklu akan hal ini, maka ia pun tidak menunjukkan kemarahan dan kegusaran, ia tersenyum atas kepintaran kekasihnya, di dalam hal ini Kat Xiao Hoan yang dimaksud. Tu it peng bergerak maju ke arah goa kaca es itu. Baik aku segera mengambilnya ia berkata lupalah bahwa Kat Xiao Hoan belum menerangkan benda apa yang harus diambil. Kat Xiao Hoan menarik tangan si pemuda. Tunggu dulu teriaknya. Kau harus tunggu hingga jam pukul satu malam, di saat itu akan terjadi pusaran angin dingin yang menembus keluar goa kaca es ini. Panjang goa kaca es hanya dua puluh kaki dan buntu. Di kala terjadi pusaran hawa dingin, ulurkan tanganmu ke dalam pecahan es, dari sana merengut sebuah kotak, bawalah kotak itu kepadaku. Mengapa harus menunggu terjadinya pusaran hawa dingin yang memecah dinding goa? Kat Xiao Hoan tertawa, katanya. Telah berhari ku pecahkan kaca es itu, tetapi belum juga berhasil. Segera terpikir oleh tu it peng yang mulai encer. Bukan sehari dua hari Kat Xiao Hoan dan Siang Koan Buceng berada di tempat ini. Apa kerja mereka di saat jam pukul satu malam, mengapa tidak mengambilnya sendiri? Dimisalkan Kat Xiao Hoan takut dingin, mengapa tidak menyuruh pemuda perunyus itu? Kecurigaan ini segera diajukan tu it peng. Eh kalian tentunya telah lama tibanya bukan, apa kerja kalian dikala? Kat Xiao Hoan segera menghilangkan kecurigaan orang, ia menyenderkan dirinya ke dalam pelukan tu it peng, dengan suara merdu dan merayu dia berkata, Tutu aku selama kita berpisah, pernahkah kau memikirkan diriku? Tanya Kat Xiao Hoan lagi. Tentu kata tu it peng. Maka aku susul kau ke tempat ini. Seolah mereka telah mengabaikan kehadirannya Siang Koan Buceng di tempat itu. Aku pun memikirkanmu kata Kat Xiao Hoan. Tu it peng merasakan kehangatan hawa badan wanita muda itu, bau harum yang dikenangnya tercium kembali. Siang Koan Buceng meninggalkan tempat itu perlahan, ia menjauhkan diri. Telah diduga tipuan apa yang dijalankan oleh Kat Xiao Hoan, demi kepentingan mereka, demi kepentingan diri sendiri tak mau ia menggagalkan rencana. Menggunakan kecantikannya, menggunakan kepandainya di dalam soal mencumbur rayu. Kat Xiao Hoan mempermainkan tu it peng. Tu it peng belum sadar akan hal ini, ia terkejut dikala waktu menunjukkan jam 12 malam. Ingat pesan Kat Xiao Hoan. Dikala terjadi pusaran hawa dingin yang menembus keluar, segera kau ulurkan tanganmu ke celah pecahan kaca es, di sana ada sebuah kotak, dan ambillah kotak itu. Tu it peng lari masuk ke dalam goa. Bagian 26. Penutup cerita si dungu tu it peng. Kat Xiao Hoan memandang bayangan tu it peng yang masuk ke dalam goa dingin, berhasil atau tidaknya usaha pemuda itu tidak mempunyai sangkut paut dikira tu it peng akan mati kedinginan, atau mungkin juga mati diterjang pusaran hawa dingin yang hebat, tak dipusinkan hal ini, yang penting dan menjadi harapan, mudahan kotak itu dapat dilempar keluar dari tempatnya. tu it peng melangkahkan kakinya, semakin lama semakin berat dirasakan sesuatu kekuatan yang tertampak mendorongnya keluar. Hawa dingin terasa meresap tulang, tak peduli, tenaga dalam tu it peng hebat dan kuat, hawa dingin dan menyerangnya terlalu hebat, hampir ia menangkis keras. Hawa dingin inilah yang memaksa Kat Xiao Hoan dan Xiang Koan Buceng tidak berdaya, tenaga dalam mereka boleh dikatakan tidak dapat memadai tu it peng, mana mungkin masuk goa kaca es, angin dingin itu? tu it peng menggigil kedinginan, hampir darahnya membekulah telah tiba pada dinding buntu goa itu samar-samar terlihat kotak yang terkurung oleh es, kotak itulah yang harus diambil olehnya. Terdengar suara gemuruh memekak telinga, tiba-tiba saja dinding goa itu pecah dari celah dinding es itulah menembus keluar gumpalan hawa dingin. Segera teringat akan pesan Kat Xiao Hoan, ia harus segera mengambil kotak yang berada di gumpa ion es membeku, tu it peng mengulurkan tangannya mengarah kotak itu. Pusaran hawa dingin yang menembus dinding kecah es menyerang tu it peng, tangannya tak berhasil menjangkau, lebih daripada itu, kekuatan pusaran hawa dingin yang hebat mendorongnya mundur ke belakang. tu it peng dipaksa mundur ke belakang, seharusnya mengikuti arus kekuatan hebat itu keluar goa, maka akan selamatlah jiwanya. Desayangkan benak pikirannya tak dapat dipisahkan dengan bayangan Kat Xiao Hoan, pesannya palsu berdengung di telinganya. Dipaksakan kuat dan berusaha mengambil kotak di dalam kaca es pusaran hawa dingin yang menembus keluar semakin hebat, begaikan ribuan jarum menusuk badan, tu it peng tersentak mundur, tubuhnya terpental keluar goa dan jatuh di tanah. Dilihat Kat Xiao Hoan dan Siang Koan Buceng memandang dirinya, ia berusaha bangun sayang kurang tenaga maka yatuh pula di tanah. Kat Xiao Hoan dan Siang Koan Buceng saling pandang, tidak berhasilnya tu it peng telah berada di dalam dugaannya, hal ini tidak terlalu mengherankan. Tu it peng merayap bangunlah mendekati Kat Xiao Hoan bertanya, nona kat, betulkah keteranganmu? Kat Xiao Hoan tertawa cekikikan, katanya, dasar dungu, belum pernah kulihat ada orang yang tolol sepertimu. Siang Koan Buceng merangkul tubuh Kat Xiao Hoan, pemuda ini turut bicara. Pada sebelumnya, aku kurang percaya keteranganmu. Kini terbukti betapa dungunya kacungmu ini. Telinga tu it peng dirasakan berdengung hebat, ia sadar dari lamunan muluknya. Kat Xiao Hoan lebih cekinta pada Siang Koan Buceng, dirinya hanya dianggap seperti kacung pesuruh biasa. Terdengar suara tertawa Siang Koan Buceng yang menyakitkan hati, maka gelaplah penglihatan tu it peng, tak sanggup ia menerima pukulan batin dan serangan hawa dingin, ia jatuh pingsan di tanah es yang membeku batu. Beberapa lama kemudian, tu it peng sadar dan siuman setelah hari manja di pagi, hanya sebagian dari sinar matahari yang dapat menyinari tempat ini, maka es dan salju tetap membeku kuat dan kokoh. Ia telah kehilangan jejak Kat Xiao Hoan dan Siang Koan Buceng, entah kemana perginya pasangan itu. Lah bangun berdiri, diusahakan mencari jejak dua orang itu, tu it peng tidak berhatil, karena mereka telah pergi meninggalkannya. Pada seuah kaca es tampak bayangan diri sendiri, bayangan ini berkepala botak, hasil kerja Tian Sim Siang Jin yang melicininya, dengan wajah ini memang tak pantas mendampingi Kat Xiao Hoan. Karena memandang rendah diri sendiri, tu it peng tidak menyelahkan Kat Xiao Hoan yang meninggalkannya. Hat itu dianggap sebagai suatu impian hidup. Matanya dapat melihat goa es tembus yang putih jernih itu, di dalam goa inilah tersimpan kotak yang Kat Xiao Hoan harapkan. Bila saja ia berhasil mendapat kotak tersebut, tentu Kat Xiao Hoan girang. Satunya untuk menyenangkan wanita itu ialah memenuhi hasretnya yang ingin memiliki kotak di dalam goa es teka tu it peng dibuktikan, segera ia masuk ke dalam goa kaca es, di sana terlihat sebuah kotak terbungkus oleh gumpalan es yang membeku keras. Kotak ini mempunyai ukuran, bentuk yang seng dengan kotak batu pualam peninggalan ayahnya, kotak batu pualam itu telah disersahkan kepada Ban Lolo yang kemudian telah jatuh ke tangan Kat Xiao Hoan. Mungkinkah tertinggal di dalam bekuan es? Tanda tanya. Tu it peng mengerahkan kepelan tangannya memukul kaca es, maksudnya memecahkan gumpulan es itu, hanya ia tidak berhasil, pukulannya yang dapat menghancurkan batu mempunyai kekuatan lebih dari 20 kati, tetapi tebal es di dalam goa ini tak mudah dipecahkan. Tu it peng tertawa getir, maka ia harus menunggu sehingga tengah malam, dikala terjadi pusaran hawa dingin, maka dinding kaca es akan belah, menggunakan kesempatan itu, mungkin ia dapat menjangkaunya. Untuk sementara, ia mendapat kebebasan, setelah mengejar ayam hutan yang memang banyak berkeliaran di gunung Tian Sania membakar ayamnya tadi sebagai pengisi perut. Menjelang malam harinya, menunggu sampai tepat tengah malam, tu it peng mengulang usahanya yang ingin mengambil kotak, seperti biasa goa kaca es tetap dingin, dikala pusaran hawa meletus keluar dari isi gunung, disertai oleh serangan tekanan tanaga yang kuat dan hebat, tu it peng dibuat terpental keluar, tak berdaya ia melawannya lah jatuh pingsan di mulut goa. Beruntun beberapa hari tu it peng melawan kekuatan pusaran hawa dingin yang menggelegar itu, ia selalu menderita kekalahan. Sebelum tenaganya sanggup menjangkau benda yang menjadi isi dari goa kaca es, ia telah terlempar keluar. Waktu timbul lenyapnya pusaran hawa dingin yang keluar dari perut gunung telah diketahui tepat, tu it peng segera mengerti kera, tidak lagi masuk ke dalam goa, sebelum pusaran hawa dingin itu terjadi. Menunggu sehingga kekuatan dingin itu buyar, baru ia masuk ke dalam goa. Kali ini ia berhasil, hawa tetap dingin, hanya tidak sedingin dikala terjadinya pusaran kekuatan dari perut gunung, pun tidak ada tenaga yang mendorong, ia tiba di hadapan tempat yang membekukan kotak wasiat. Ie hanya berhasil menyentuh dinding di mana tersimpan kotak wasiat itu, hal ini bukan bararti berhasil di dalam keseluruhannya, ia gagal mengambil kotak tersebut walau telah memecahkan sebagian kaca es tu it peng harus mengulang kerjanya yang harus melawan pusaran hawa dingin yang kuat. Setiap tengah malam, ia berkutat maju, tangannya gemetaran dingin kakinya hampir membeku, ia berhasil tiba di celah pecahan es, setelah itu dikala tangonnya diulurkan ingin menjangkau kotak, tak kuat melawan kekuatan yang sangat kuat. Hal ini dilakukannya hari demi hari, tekadnya telah dibunatkan, tak pernah ia putus asa. Minggu demi minggu telah dilewati. Bulan demi bulan terlewatkan, tu it peng melakukan tugas tersebut hingga lima bulan. Hasil dari jerih payahnya ialah, ia dapat berdiri di mulut pecahan kaca es dengan kokoh dan kuat, kekuatan pusaran hawa dingin telah dapat dilawan olahnya. Hanya letak kotak waziat itu terlalu dalam, tangannya tak berhasil menjangkaunya, ia harus masuk ke dalam perut gunung mengambilnya, hal ini belum dapat dilakukan. Hawa dingin terlalu kuat, semakin masuk semakin hebat dan keras. Dimisalkan orang lain yang melakukan hal itu tentu ia akan putus asa. Lain dengan tu it peng, kemajuan yang dicapai olehnya. Sangat mengembirakan walau kemajuan itu harus ditempuh di dalam waktu yang sangat lama. Karena latihan inilah, tenaga dalam tu it peng mendapat kemajuan sangat pesat, di kolong langit, mungkin hanya ia seorang yang dapat bertahan dengan kekuatan alam, melawan pusaran hawa dingin yang keluar dari perut gunung. Satu tahun kemudian, tu it peng telah berhasil masuk ke dalam perut gunung kaca es, ia mulai membongkar gumpalan es tersebut. Hal ini tidak dapat dilakukan terlalu lama, ia harus dapat menghitung tepat pergi datangnya pusaran hawa dingin, atau ia akan terbekukan di dalam es itu, dikala hawa dingin hampir lenyap, ia harus segera meninggalkan goa. Maka belum juga berhasil mengambil kotak wasiat yang tersimpan. Tiga tahun lagi dilewatkan olehnya. Tu it peng berhasil pergi datang bebas, hari ini, menjelang tengah malam, datai pusaran gelombang hawa dingin, lah melesat masuk, gerakannya sangat gesit, maka tibalah ia di tempat lama. Di sini ia menggempur bongkahan es batu dengan menggunakan tangannya, maka pecahlah bongkahan es batu itu dan ia berhasil memungut kotak itu, di sisi kotak terdapat sebilah pedang berikut sarungnya, maka dibawanya, keluar goa. Tu it peng harus segera meninggalkan tempat itu, pusaran hawa dingin telah mulai buyar maka es yang telah pecah akan segera membeku. Hal ini betul terjadi, kalau ia tiba di mulut goa, dinding goa kaca es telah merapat pula. Lah memperhatikan kotak dan pedang yang didapat, pedang itu tidak aesing, inilah pedang huie berikut sarung pedang kulit naga. Hei seru tu it peng seorang diri. Mungkinkah siu jin mo se meletakkan pedang dan sarung di tempat ini? Diperhatikannya sekali lagi, dugaan tadi adalah tidak tepat. Pedang huie dan sarung kulit naga yang sedang dipegang olehnya agak berat dan lebih bercahaya, berbeda dengan pedang huie dari Sengpo Tsung. Maka dibukanya kotak wasiat, di sini diterangkan sebagai berikut, tak sedikit pedang huie palsu yang tersebar luas di dalam rimba persilatan, tetapi hanya pedang inilah yang asli. Demikian pula dengan sarung pedang kulit naga, ia berhasiat dapat menyembuhkan setiap luka yang diderita. Terlampir catatan ilmu pedang Seng yang kiam hoat. Sadarlah tu it peng bahwa pedang huie dalam Sengpo Tsung hanyalah pedang huie palsu, demikian pula dengan sarung pedang kulit naga. Entah kemana siu jin mo se bawa kedua benda palsu itu? Tu it peng tidak ada niatan untuk mengambil benda pusaka ini, maksudnya ialah menyenangkan kat siu hoan, maka disimpannya segera untuk diserahkan kepada wanita itu. Memang tenaga dalam tu it peng telah berada pada puncak keagungan, tak mungkin ada orang yang dapat melawan kekuatannya, tak perlu ia menggunakan ilmu esilat atau ilmu pedang. Setiap gerakan telah mengandung kekuatan hebat dan dasyat. Dengan membawa pedang huie, sarung pedang kulit naga dan catatan ilmu pedang Seng yang kiam hoat, tu it peng meninggalkan gunung TH, Anban. Berbeda dengan kedatangannya, setiap langkah tu it peng dirasakan sangat tenteng dan ringan. Hanya rambutnya yang tidak terurus itu mengurai panjang, bagaikan orang hutan yang baru turun gunung. Hari itu, tu it peng melakukan perjalanan malam. Jauh di depannya terlihat obor dipasang terang, terdengar suara hiruk pikuk banyak orang. Telah bertahun-tahun, tu it peng tidak bertemu dengan manusia rasa kangen terhadap sesamanya telah menggirangkan, dengan satu emposan tenaga, ia melesat ke depan, luar biasa sekali gerakannya, ia tiba di tempat tersebut dengan sangat cepat. Rasa girang tu it peng tidak mudah dilukiskan, tahulah dia bahwa ilmu tenaga dalamnya ta'ah mendapat kemajuan yang lebih hebat lagi, betul-betul sekarang ia telah rena jadi jago nomor satu, jago nomor satu dalam arti sesungguhnya. Obor api dinyalakan oleh banyak orang, di sana berkumpul para jago rimba persilatan, mereka terdiri dari orang tua, lelaki dan wanita, jumlahnya lebih dari empat puluh orang, berkumpul menjadi satu membuat lingkaran. Tu it peng mencampurkan dirinya ke dalam rombongan ini. Kehadirannya rombongan ini mengurung seorang, mengarahkan. Pandangannya ke tengah lingkaran, hati tu it peng memukul keras. Berdebar-debar, di sana berdiri seorang wanita muda, itulah kat siau hoan yang dirindukan olehnya, semakin cantik semakin menarik. Tidak terlihat si pemuda perunyus yang koan buceng menyertainya. Kat siau hoan berada di dalam bahaya, para jago rimba persilatan dengan api obor di tangan telah mengurungnya. Tu it peng memperhatikannya dengan hati berdebar-debar. Kat siau hoan menunjukkan rasa yang tidak gentar, terdengar ia mulai angkat bicara. Maksud kalian bukan bertempur, bukan? Suara hiruk-pikuk menjadi sirap. Bila sebelum kat siau hoan bicara banyak terjadi keributan, setelah suara wanita muda itu mendengung mereka tutup mulut, keadaan sangat sepi dan sunyi. Hanya lidah api memain di atas obor yang mereka bawa. Maksud dan tujuan kalian ialah rahasia simpanan tutong sin, sambung kat siau hoan. Rahasia itu telah tidak jauh lagi. Letaknya ialah di gunung kian san yang telah berada di ambang mata. Mengapa kalian tidak dapat menahan sabar? Dari rombongan orang terlihat seorang tua kurus menampilkan dirinya di hadapan kat siau hoan bar kata dingin. Telah tahunan kau menyebar berita tentang rahasia tutong sin dan benda pusaka, apa maksud tujuanmu menyebarkan luas berita ini? Kat siau hoan memandang siorang tua kurus, ditatapnya sekian saat. Ia pun tarsenyum katanya. Dikatakan orang tua si eloyacu mempunyai sifat yang tidak sesbar, ternyata berita ini sesuai dengan kenyataan. Tanda petik. Kukira sudah waktunya untuk memberi penjelasan bukan kata orang tua kurus itu. Kat siau hoan menganggukan kepalanya. Tu itpeng tidak tahan membenam rasa rindunya, ia mendesek maju ke arah tempat pusat Iin Karan. Banyak orang yang menghadang ke depan, mereka tidak membiarkan tu itpeng bergerak maju. Hanya mereka tak sanggup melawan kekuatannya, hanya menggunakan sedikit tenaga, tu itpeng menarik setiap orang yang mengganggu dirinya. Terjadilah sedikit kegaduhan, mereka memandang ke arah tu itpeng. Dari mana munculnya pengacau ini? Terlihat seorang iyaki berpakaian compang-camping, rambut panjang, kunis dan jenggot tidak terpelihara mendekati kat siau hoan di pusat lingkaran. Tak seorang pun yang kenal dengan kehadirannya si siluman. Kat siau hoan dapat melihatnya, tak terlihat jelas orang yang datang, dikiranya ada lain pertanyaan. Maka ia berkata, Ada apa? Keberanian tu itpeng menjadi luntur, lah kecewa, ternyata wanita muda itu tidak mengenalnya. Maka langkah kaki yang telah berderap maju diundurkan pula, mencampurkan diri dengan rombongan orang tadi. Ti, tidak, lah menjadi gugup. Tenaga kekuatan tu itpeng telah menarik perhatian beberapa orang, mereka memberi kesan lain kepadanya, diberinya tempat yang agak lowong. Hal ini tidak diketahui oleh tu itpeng. Terdengar kat siau hoan memberi keterangan kepada rombongan orang itu. Di salah satu puncak gunung Tian San yang selalu terbenam oleh salju putih tor dapat goa es, di dalam goa inilah benda itu tersimpan. Kakek kurus mengelawarkan suara dari hidung. Hektometer, Kukira bukan saat kali ini kau beri keterangan yang sama, bukan? Betul, kata kat siau hoan. Hanya tahukah kalian, bahwa hawa dingin yang keluar dari goa tersebut tidak mudah tertahankan? Benda itu terbenam di dalam gumpalan kaca es, tak mudah untuk mengambilnya. Seorang nenek tampil ke depan, ia berteriak. Ternyata maksudmu membawa obor penerangan untuk membakar dan mencairkan ganung es tadi? Betul, kat siau hoan membenarkan pertanyaan itu. Nenek itu telah berada di tengah lingkaran, maka jelas terlihat wajahnya yang sangat buruk. Beberapa orang yang berada dekat dengannya terkejut, ada juga yang menjadi gemetaran karena takut. Tuh iteng tak kenal dengan nenek buruk itu, dilihat dari gelagat keadaan, tentunya tokoh jahat yang kejam, maka tidak sedikit dari rombongan itu yang takut. Takut nenek buruk ini melukai kat siau hoan, ia agak maju ke depan. Betul saja, kat siau hoan segera mengenali nenek buruk itu. Oh, ternyata bu ciampu dari gunung kau lausan serunya kaget. Kau, kau, turut datang titik. Sungguh di luar dugaan. Bila kat siau hoan dapat berlaku tenang dan tertawa-tawa, sebelum kedatangan nenek buruk itu. Kini wajahnya telah berubah pucat takut, matanya memandang kesekeliling rombongan orang, agaknya ingin meminta bantuan. Ia mundur ke belakang memperjauh jaraknya dengan si nenek. Ternyata sifat si nenek buruk sangat kejam dan jahat, ilmu kepandainya sangat tinggi dan hebat, belum pernah ia dikalahkan oleh siapapun juga, ia dapat membunuh siapa yang tidak menyenangkan hatinya. Kat siau hoan dan banyak orang maklum yakin hal ini, mereka harus menyingkir jauh, maka tidak sedikit yang melarikan diri pergi. Si nenek buruk mendekati kat siau hoan, ia tertawa terkekeh-kekeh. Tak usah kau ajak banyak orang katanya. Mari ikut kepadaku. Tangannya yang telah banyak eipetan diulurkan mencengkeram kat siau hoan. Jelas dan gamblang, maksudnya ialah mencari benda pusaka untuk dimiliki olehnya. Kat siau hoan menggeser ujung kaki, maka ia berhasil menyikirkan diri dari cengkerman itu. Sabar, sabar, teriaknya. Si nenek buruk tidak menghentikan serangannya yang pertama, disusul dengan cengkerman yang kedua. Tui peng bergerak maju, ia berteriak. Hei, mengapa kau mengganggu orang? Nenek buruk itu belum pernah mendapat tantangan, teriakan Tui peng berada di luar dugaan, serangan yang mengancam kat siau hoan dibatalkan, ia menoleh memandang si pemuda. Kau sudah bosan hidup benteknya. Tui peng mengoyangkan kepala. Nenek itu telah menutup mulutnya. Ia mencengkeram dengan cepat, maka cakar kukunya terpanjang mengarah dada Tui peng. Gerakan ini terlalu cepat, gesit dan berada di luar dugaan si pemuda. Tui peng mempunyai hatihan tenaga dalam yang kuat dan hebat, hal ini bukan berarti ia mempunyai ilmu kepandayan silat, reaksinya terhadap serangan selalu terlalu lamban, diketahui serangan yang datang, tak tahu bagaimana ia harus menghindarinya. Terdengar suara teriakan terkejut dari beberapa orang, di antaranya ada juga yang menyayangkan jiwa laki berambut panjang ini, anggapannya tak mungkin Tui peng luput dari kematian. Sereket. Disusul oleh jeritannya nenek berwajah buruk itu, badannya terlempar ke belakang dan jatuh del tanah, kiima jari kanannya telah hancur remuk, darah berceceran di tanah. Rombongan orang yang menyaksikan heran tak mengerti, mereka memandang ke arah Tui peng. Dada laki berpakaian kumal ini telah terbuka sebagian, bajunya yang tidak rapi robek, maka jelas terlihat lima baris tanda cengkeraman pada dadanya yang bidang, di sana teidak terlihat darah keluar, ternyata cengkeraman si nenek buruk tidak membawa hasil. Nenek buruk itu telah terkenal lama, di dalam kesan setiap orang, serangganya tak mungkin gagal. Apa mau ia bertemu dengan Tui peng, patah, hancur remuklah semua jarinya. Suatu kejadian yang mempersonakan semua orang. Segera terdengar pujian yang berdengung. Laki pengemis ini hebat sekali. Ilmu tenaga dalamnya cukup kuat untuk memindahkan gunung. Tentu. Masakan ia dapat menghancurkan jari tangan nenek dari kau lausan yang telah terkenal lama. Kat Siaw Hoan segera mengenali akan pemuda yang pernah ditinggal pergi. Tuto aku. Kau, mulutnya seperti tersumbat. Akhirnya dikenali juga dirinya, Tui peng sangat terharu. Betul. Aku, katanya hampir mencucurkan air mata. Tuto aku, kau datang tanya Kat Siaw Hoan. Masih kenalkah kepadaku? Kat Siaw Noan menganggukan kepala, Tui peng berjalan maju. Kat Siaw Hoan segera merangkulnya. Tuh, tuh to aku, katanya perlahan. Masih marahkah kepadaku? Tui peng tertawa. Hi, ha, sudah lama ku lupakan kejadian lama itu, dikeluarkannya kotak berisi catatan ilmu pedang Sam yang kiam. Hoat, pedang huie dan sarung pedang kulit naga. Nah, iihat, katanya. Aku telah berhasil mengambil pedang huie dari goa kaca es itu. Kat Siaw Hoan memberi lirikan matu mencusgah si pemuda menyebut nama pedang itu, tetapi telah terlambat. Terjadi sedikit kegaduhan. Rombongan orang itu bergolak kembali. Kecual pedang huie, masih ada sarung pedang kulit naga dan catatan ilmu silat seng yang kiam Hoat, Tui peng menyambung pembicaraannya. Tak tahu bahwa bahaya telah mengancam mereka. Suatu rombongan orang semakin jelas, mereka bergolak semakin hebat. Memandang tegamat yang benda pusaka itu, Kat Siaw Hoan sangat terharu. Laki yang telah tiada terurus ini adalah pemuda yang pernah ditinggalkan olehnya, pemuda yang pernah ditipu olehnya, pemuda yang pernah diabaikan keselamatan jiwannya. Tetapi ia masih tetap baik hati, melupakan semua dendam itu dan memberinya pusaka yang tak dapat dinilai dengan harga. Teringat akan siang koan buceng lebih menarik dari Tui peng, lebih pandai memikat hati wanita, karena inilah, siang koan buceng lebih cepat melupakannya pula. Setelah ia ditinggalkan oleh siang koan buceng satu tahun yang lalu, Kat Siaw Hoan putus harapan. Pemuda yang dikasihi, siang koan buceng berjumpa dengan wanita lain, wanita yang lebih cantik darinya, lebih muda darinya. Dikatakan bahwa dia telah tua. Suatu hal yang paling menyakitkan hati seorang wanita. Bukan sedikit kejahatan yang telah dilakukan oleh Kat Siaw Hoan, maka dianggapnya olehnya sebagai suatu pembalasan, pemerasan manusia atas manusia kejahatan di antara sesama manusia hidup di atas dunia. Apa yang Tui peng perlihatkan kepadanya sungguh mengharukan adalah manusia sepertinya, membalas kejahatan dengan kebaikan. Memandang pemuda yang telah lama tidak terurus, metu Kat Siaw Hoan menjadi basah, ia menangis terseduh. Hal ini segera diketahui oleh Tui peng, ia kaget. Hei, kau menangis, tidak senangkah atas kedatangan ku tanyanya? Kat Siaw Hoan menggoyangkan kepala. Aku terlalu gembira, katanya. Nah, ambil iah pedang, sarung pedang dan catatan ini, Tui peng menyerahkan tiga pusaka itu. Tuto aku, mengapa kau baik kepadaku Kat Siaw Hoan mengajukan pertanyaan? Karena, karena, tak dapat Tui peng memberi jawaban. Dengan pasti, Kat Siaw Hoan menolak segala pemberian, didorongnya kembali tiga macam benda pusaka itu berkata. Simpanlah padamu. Aku, aku telah menyerahkan diriku kepadamu, maka segala sesuatu yang menjadi milikku langsung menjadi milikmu pula. Tui peng kurang percaya akan apa yang didengar apa teriaknya keras. Kat Siaw Hoan menempelkan mulutnya di telinga si pemuda, ia mengulang apa yang diucapkan tadi perlahan. Tui peng dapat mendengar jelas, ia berdiri lama, ditatapnya wajah wanita cantik itu lama. Saking gembiranya, ia mengeluarkan suara seruan. Hura as. Tanda petik. Betapa hebat tenaga dalam. Tui peng telah dibuktikan dengan hancurnya jari nenek buruk dari gunung Kau Lausan tadi. Teriakannya dikerahkan dengan tenaga penuh, lupa kepada keadaan dirinya. Suara ini bergemuruh, seolah-olah bumi meledak. Tui peng tidak ada niatan memamerkan tenaga dalamnya untuk menakut-nakutkan orang, letak Kat Siaw Hoan terlalu dekat. Tak sanggup menerima getaran-getaran suara yang dikerahkan dengan tenaga dalam tadi, maka tubuhnya jatuh segera. Segera Tui peng menyanggah tubuh ini. Dikala ia mendungakan kepala terlihat semua orang telah lari pontang-panting, mereka bergelimpangan jatuh, tunggang-langgang meninggalkan tempat tersebut. Beberapa di antaranya jatuh pingsan. Tak seorang pun yang sanggup menerima getaran suara tenaga dalam Tui peng. Rombongan orang telah lari menjauhkan diri. Beberapa orang yang jatuh pingsan, setelah mereka sadar dan dilihat keadaan itu, mereka pun bergulingan pergi. Di dalam sekejap mata, keadaan telah sepi dan sunyi. Obor berjatuhan dan bertebaran di tanah karena ditinggalkan oleh para pemegangnya. Tak ada seorang manusia pun yang tinggal di sana. Nama Tui peng membubung cepat, tak perlu ia mengerahkan tenaga, tak guna ia mempertontonkan ilmu kepandainya, hanya dengan pekikan suara, cukaklah mengusir puluhan jago terkenal. Kejadian, ini tetap tercatat di dalam sejarah ilmu silat. Di kalah Kat Siaw Hoan sadar dan siuman, keadaan T'ahman jadi gelap. Obor telah padam, tidak terdengar surah nafas seorang manusia pun juga. Tui peng melamun jauh, tak pernah dibayangkan olehnya bahwa Kat Siaw Hoan dapat kembali ke dalam pelukannya. Mimpikah aku, bermimpikah aku mulut Tute peng bergumam. Kat Siaw Hoan segera sadar apa yang telah terjadi, ia girang menyaksikan kemajuan yang Tui peng telah capai. Kau tidak mengimpi, dungu, lah menuding-nudingkan tangannya ke jidat pemuda dogol. Tui peng menepuk kepalanya. Betul. Aku tidak memimpi. Betul. Aku. Dungu. Gumamnya seorang diri. Tui peng melamun jauh, tak pernah dibayangkan olehnya bahwa Kat Siaw Hoan dapat kembali ke dalam pelukannya. Mengimpikah aku. Mengimpikah aku mulut Tui peng bergumam. Kat Siaw Hoan segera sadar apa yang telah terjadi, ia girang menyaksikan kemajuan yang Tui peng telah capai. Kau tidak mengimpi, dungu, ia menudingkan tangannya ke jidat pemuda dogol. Tui peng menepuk kepalanya. Betul. Aku tidak mimpi. Betul. Aku dungu. Tanda petik. Gumamnya seorang diri. Dan berakhirlah cerita si dungu sampat di bagian ini. Tamat.